Oke, aku invite Pak Parabu ya Oh iya, nanti nanti ada yang bantu kalau misalnya ada bocor suara di mute ya, dari peserta terima kasih Tika pakai background Untuk backup, ini ada materinya Pak Prabu Yang nanti bisa di-download dulu sama Nashua Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prabu Selamat pagi Pak Ini di rumah apa? Di kampus nih? Di rumah Karena Jumat kosong jadi gak ada Mungkin siang nanti Kalau Jumatnya kosong ajar di undip aja Salam kenal Salam kenal Pak Kita pernah sekali satu sesi ya dulu ya Di Malaysia dulu ya Di Malaysia dulu ya Oh iya betul Pak Sudah mulai aktif Pak? Sudah mulai aktif Pak? Sudah mulai aktif Sudah langsung dipekerjakan Asal di plot ya Ini Pak Prabu ini kayaknya aktif juga di Internasionalisasi universitas nih Sama seperti Pak Airi berarti Pak Prabu Saya ketemu Bu Rahmi waktu di Kumpur Oh iya betul Yang acara US kalau gak salah waktu itu Oh iya Pak Enggak tahu ya Pak Prabu yang waktu itu ya? Belum Iya waktu itu belum Belum ya Ke Kuala Lumpur kan Pak Airi itu bulan Desember ya? Atau bulannya Pak Airi? Oh November sepertinya Oh November November sepertinya Lupa sih Lupa sih Desember ya Halo Pak Prabu Selamat menang Saya Gani Pak Iya Mas Gani Gimana kamu Halo Pak S2 Ini apa namanya Gak ketemu Kayaknya masih kuliah di S3 2019 Ini aktif ya di organisasi-organisasi Sering lihat Oh iya Ini teman-teman mahasiswa nanti yang bantu kegiatan kita nih Bapak-bapak ada Nashua Pirtu ada Tika Ada Hawa Kenal teman-teman semuanya Pak Prabu ini nanti kita Acaranya kan Kita mulainya Mungkin Jam Mendekati jam 9 Selai Randon tadi Oh iya Ini sambil nunggu Antrian masuk Agak penuh Nanti baru kita Admit semua Terus Kalau kita lihat Pak Dekan sudah Rawoh Nanti kita Akan langsung mulai Gitu Baik Terima kasih 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 Assalamualaikum Masuka Waalaikumsalam Prof Ngecek Ngecek suara Saya Oke Assalamualaikum Pak Eri Dan Bapak Ibu Dosen semua Serta Para mahasiswa Pagi Pagi Prof Assalamualaikum Prof Sehat Selalu Amin Waalaikumsalam Maksudu Bapak Terima kasih 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Assalamualaikum Selamat pagi Selamat datang Di acara Kuliah tamu Navigating the Digital Landscape Research on the Integration of AI AR NPR NPR In information Institution And among Information Profesional Puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Atas Limpahan Rahmatnya Kepada kita Sehingga kita dapat Berkumpul Di Zoom Meeting Yang terhormat Bekan Fakultas Ilmu Budaya Bapak Prof Dr. Alamsyah SSM Yang terhormat Kepala Program Studi Ilmu Kepustakaan Bapak Dr. Herianto PSD Yang kami hormati Bapak Muhammad Prabu Mibawa PSD Selaku pembicara Kuliah tamu Pada pagi ini Serta rekan-rekan Mengaksua ilmu Perpustakaan Yang kami Perkenalkan Saya Tika Nadia Rahma Selaku Master of Ceremony Yang akan memandu Jalannya kuliah tamu Pada pagi hari ini Sebelum menuju Pada acara berikutnya Izinkan saya Untuk membacakan Susunan acara Pada Kedua Yang pertama Ada pembukaan Yang kedua Pembacaan SOP Ketiga Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan Mars Milib Keempat Sambutan Kelima Materi Keenam Tesi Tanya-jawab Dan yang terakhir Penutup dan dokumentan Selanjutnya Selanjutnya Izinkan saya Untuk membacakan SOP kuliah tamu Yang pertama Peserta dapat Mengakses Selamat disediakan Oleh panitia Yang kedua Peserta wajib Memasuki rumuh meeting 15 menit sebelum acara dimulai Ketiga Peserta diharapkan Untuk menyalakan kamera Atau on cam Selama kegiatan berlangsung Dan menggunakan Virtual background Yang telah disediakan Oleh panitia Keempat Peserta diwajibkan Mengganti Format nama akun Dengan nama Busker prodi Yang diserangkatan Kelima Peserta wajib Mematikan mikrofon Saat sedang Pemaparan materi Berlangsung Kecuali apabila Panitia atau Pemateri Memperbolehkan Untuk menghidupkan Mikrofon Keenam Peserta wajib Untuk menggunakan Fitur raise hand Apabila bertanya Secara langsung Namun apabila Diser kendala Bisa menyampaikan Pertanyaan lalu Cepok Tujuh Peserta yang telah Disilakan bertanya Oleh pemateri Dapat menghidupkan Mikrofon Dan memperkenalkan Diri terlebih dahulu Sebelum bertanya Dengan menggunakan Bahasa yang sopan Delapan Beserta dilarang Untuk berbuat dahil Seperti A. Mematikan mikrofon Pembicara selama Acara berlangsung B. Meninggalkan room Saat acara berlangsung C. Mengeluarkan Beserta lain Acara selanjutnya Yaitu Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dilanjutkan dengan Mars Undi Kepada operator Di peserta Dilanjutkan dengan Dilanjutkan dengan Dilanjutkan dengan Dobfi Dilanjutkan dengan Giaran Dilanjutkan Indonesia Raya Dilanjutkan これは Ah BoLER scriptures Dilanjutkan dengan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Ini mungkin juga Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masih menonton Terima kasih telah menonton Yang menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Erwan itu sangat mengikuti isu IT. Erwan, bisa monitor? Bisa, Pak. Tapi sebenarnya, ada yang lain kira-kira mau lihat banyak atau enggak? Jadi kalau di UI biasanya kita mahasiswa diberikan kebebasan. Jadi ada kluster, kluster riset dan juga kluster pengabdian masyarakat yang mau IT biasanya. Silahkan yang mau manajemen atau fokus terhadap jenis-jenis perusahaan, jenis perusahaan khusus, perusahaan umum. Dan biasanya yang IT ini biasanya cowok-cowok. Biasanya kurang tahu ya kalau di UI itu biasanya cowok-cowok yang hobi main game, hobi operasi komputer. Tapi, apa, boleh tahu? Angkat tangan mungkin. Raise hand, silahkan. Raise hand. Tapi kalau, mungkin ini keterbatasan media ya Pak Yoga ya. Jadi, pasti banyak ya teman-teman ya di sini yang suka follow. Berita terbaru itu apa ya kira-kira? Kalau di sini saya lihat banyak berita terbaru itu yang paling baru itu tentang Apple Vision Pro. Apple Vision Pro itu jadi apa ya, jadi gimmick dan juga jadi apa istilahnya. Kalau di Amerika kan, kalau di Amerika keberadaan teknologi ini sudah apa ya, tersedia dengan bebas ya. Jadi, banyak orang yang ketika keluar, Apple Vision Pro itu sebenarnya gabungan ya. Gabungan VR, gabungan AI juga, gabungan AR juga di dalamnya. Karena dia bisa ada kamera diintegrasikan ke VR. Jadi, aplikasinya dan video gamenya itu bisa langsung seakan-akan nyata ya. Jadi, Apple Vision itu salah satu contoh terbaru. Kalau di Amerika juga banyak, apa namanya, karena data itu sudah terkeluar dengan baik. Maksudnya data itu sudah termenasi dengan baik, jadi data tentang jalanan. Jadi, kalau data itu sudah terkeluar dengan baik, jadi lebih mudah diimplementasikan. Jadi, misalkan yang terakhir itu self-driving car. Self-driving car, kalau Tesla itu sudah bisa ya, sudah bisa driving car sendiri. Jadi, dan ini menciptakan suatu fenomena tersendiri ya. Misalkan, kalau kita ingat, mungkin teman-teman di sini ingat, kalau waktu generasi smartphone, istilahnya generasi nunduk atau bank generation. Jadi, orang-orang suka handphone. Nah, RFIR ini pasti kan sebagai teknologi terbaru, pasti juga menimbulkan suatu fenomena tertentu ya. Misalkan, kalau di luar, mungkin bagi kita terasa aneh ya. Ada orang lagi pakai kacamata besar, seperti itu, Apple Vision, sambil memetikan jarinya. Itu kan sekarang masih belum kita lihat secara lazim. Tapi kalau di Amerika ini sudah sangat lazim ya, sudah sangat sering, bisa ditemui dengan sering. Dan bahkan banyak berita, berita di luar, bahwa banyak orang-orang yang menggunakan VR-nya sambil jalan, dan itu bisa menimbulkan pro dan kontra juga ya. Maksudnya bisa menimbulkan, ada yang pro, ada yang itu bahaya, ada yang bilang bahaya, ada yang bilang sebenarnya aman. Jadi, banyak juga orang yang ngetes, seperti itu. Jadi, banyak keberadaan teknologi ini kan juga berpengaruh ya, berpengaruh terhadap kebudayaan, terhadap institusi. Nah, yang kita sedang berada, ini kan di institusi informasi ya, informasi seperti perusahaan, arsip, museum. Dan ini pasti menimbulkan disruption ya. Jadi, apa namanya, ada disruption dan juga opportunity sebenarnya. Jadi, dunia itu kita bisa lihat, ini berubah secara dinamis ya. Mungkin di sini kita bisa asosiasikan dengan keberadaan teknologi misalkan, kemajuan teknologi, globalisasi, ada juga perubahan di work environment. Mungkin di sini teman-teman atau rekan-rekan sekalian, pernah ingat awal Google muncul, search engine muncul, pernah ya, pernah ada diskusi. Kalau ada Google, buat apa pustakawan seperti itu? Jadi, mungkin pernah dengar ya, dengar diskusi tersebut. Lalu, kita juga awal, di awal tahun 2000-an, 2001, ada Friendster di sosial media ya, 2005-2004 itu awal mulanya Facebook, lalu sekitar 2000, kalau di Indonesia sendiri, 2015. Ini saya ingat, saya ingat sekali waktu itu membawa materi mengenai IoT. IoT itu apa? IoT itu Internet of Things. Jadi, sensor ya, sensor. Bisa pakai sensor, bisa pakai gadget. Jadi, misalkan gini, contoh smart library itu, contoh misalkan ketika kita implementasikan di handphone, ketika kita anggota perpustakaan, kita punya handphone, ketika kita masuk ke gedung misalkan, nanti ada message datang misalkan. Selamat datang misalkan, selamat datang di perpustakaan. Jadi, seperti itu. Jadi, contoh seperti itu. Lalu, kita bisa integrasikan dengan sensor, misalkan sensor cahaya, ketika kita minjam ruangan, dia otomatis nyalang misalkan. Ketika dia keluar ruangan, otomatis mati semua device-nya. Itu semuanya perubahan-perubahan teknologi yang sebenarnya nggak bisa sudah terjadi dan itu sangat memungkinkan ya, disruption ya. Disruption dan juga di lain sisi, itu juga memungkinkan opportunity atau kesempatan, kesempatan kita bisa berkembang. Apa namanya, bagaimana teknologi itu bisa influence dan juga bisa enhance ya, bisa meningkatkan layanan dan juga yang ada di information professional. Dan kita bisa lihat sendiri ya, Jadi, bagaimana dunia digital ini, digital realm, istilahnya digital realm, ini sudah mulai masuk secara masif dan kita tidak, apa, jangan ada digital library, segala macam. Itu, apa namanya, dunia ini sangat berubah, selalu berkembang ya, selalu berkembang. Ada teknologi baru. Mungkin tahun depan kita nggak tahu ya, pasti nanti ada teknologi yang lebih canggih lagi. Dan ini nggak hanya teknologi sebenarnya, teman-teman, jadi nggak hanya berkembang dengan teknologi. Kalau di, karena saya berada di Florida ya, jadi, apa, kalau, mungkin di sini ada yang paham, Florida itu biasanya state yang sangat terkenal dengan, apa, tornado, hurricane. Hurricane, apa tuh, apa namanya, kayak semacam, apa namanya, musim, musiman itu biasanya, angin topan, iya, angin topan, atau, apa, tornado, nah itu biasanya bulan-bulan Oktober, September, dan itu juga, apa, misalkan kayak COVID ya, COVID pandemi, itu juga, apa, mengubah ya, mengubah cara kita bekerja, mengubah cara perpustakaan, menyediakan pelayanannya, atau misalkan, di sini ada teman-teman yang, apa, misalkan memperhatikan berita, misalkan kalau di Florida sendiri, dengan adanya COVID misalkan, ada teknologi, bukan teknologi, kita manfaatkan social distancing, dan juga, ada layanan-layanan baru, yang sebelumnya itu tidak ada, jadi misalkan, contohnya, perpustakaan juga harus, berevolusi ya, berevolusi, dan juga, adaptasi, misalkan, dengan layanan, kurset pick up, kurset pick up itu, layanan, mengambil buku, tapi, di pinggir jalan, seperti itu, lalu, berkaitan dengan literasi, misalkan, lalu juga, karena ada di Florida, ada angin topan tadi, itu berkaitan juga dengan layanan, jadi, misalkan, perpustakaan, menyediakan informasi, update, mengenai topan, lagi ada di mana, misalkan, seperti itu, lalu juga, menyediakan layanan-layanan yang, sosial, jadi, menggait semua orang ya, jadi, misalkan, ketika terjadi angin topan, perpustakaan membuka 24 jam, itu salah satu contohnya, jadi, memang, perubahan, kemajuan teknologi, globalisasi, dan juga, apa namanya, hal-hal yang kejadian, yang terjadi di dunia, itu, mau gak mau, ikut, apa namanya, meng-influence, ikut mengubah, kita, sebagai ahli informasi, dan juga profesional informasi, di bidang, layanan, di bidang literasi, segala macam, termasuk, teknologi, jadi, memang, dan yang teknologi terakhir ini, teknologi, VR ya, teknologi AR, VR, mixed reality sebenarnya, lalu juga, artificial intelligence, di sini, boleh tahu mungkin, di sini yang, sehari-hari, pakai, chat CPT mungkin, silahkan kalau mau, raise hand juga boleh, tapi, ini, ini lah, teknologi yang gak bisa, gak bisa dihindari, maksudnya, misalkan, saya sebagai dosen, saya melarang, misalkan, melarang, menggunakan, chat GPT, di perkuliahan, kayaknya susah ya, teman-teman, Bapak Ibu ya, jadi, pasti susah, dan, kan, apa, pasti, punya, teman-teman mahasiswa, di sini juga, pasti, gak, apa, pasti juga punya, ini ya, punya strategi juga, gimana sih, biar gak kelihatan nih, apa, gak tugas, misalkan, contoh ya, kita bisa memilih, kita bisa, menggunakan aplikasi, jadi, misalkan, gak hanya satu, misalkan, yang pertama, pakai, chat GPT, misalkan, lalu, saya, apa, saya, hasilnya itu, saya, diskusikan lagi, misalkan, apa, yang terbaru itu, site, site.ai, jadi, ada banyak, lalu, saya, saya ganti lagi, pakai, grammarly, misalkan, grammarly, walaupun dia bukan AI, dia hanya, apa, mengecek, grammar, tapi itu bisa, mengaburkan ya, teman-teman, rame transmonnya, bisa mengaburkan, apa, hal-hal yang terkait dengan teknologi ini, jadi, pasti, teknologi terbaru, seperti, AR, VR, artificial intelligence ini, menciptakan, disruption ya, apa namanya, ada gangguan nih, tapi di lain pihak, bisa juga, menciptakan, sebuah, kesempatan, kesempatan baik, untuk, tadi, meningkatkan layanan, nah, apakah, teknologi ini, kita bisa anggap teman, atau bisa jadi musuh, nah, bagaimana nih, kita sebagai, kan, pasti, teknologi tersebut, apa namanya, terkait ya, terkait dengan informasi, karena kan, mereka juga menggunakan data ya, ketika kita berbicara AI, pasti, apa, ada machine learning di dalamnya, ada data yang digunakan, nah, data, sedangkan data itu sangat berkaitan dengan profesi kita, profesi informasi, kita kan, mengelola informasi ya, teman-teman, jadi, menciptakan, kalau mengelola, manajemen itu kan ada, ada tahapannya, menciptakan informasi, lalu juga, apa, menyimpan, lalu retrieve, mencari, literasi, jadi, semua itu, terkait, jadi, kita nggak bisa, sebagai profesi informasi, profesional informasi, nggak bisa, apa, masa bodoh istilahnya, ah, saya nggak mau tahu, saya, tugas saya, melayani masyarakat, tapi, kita juga harus paham, jadi, masyarakat itu kan, selalu, apa, juga update juga, ada, misalkan, kalau kita, di sini, tadi saya dengar, mahasiswa tingkat, tingkat 4 ya, tingkat selesor 4 ya, nah, di sini, pasti, ketika kita lulus, atau ketika kita, di dunia pekerjaan, kita juga harus, memperhatikan ya, karena kan, misalkan, di sini ada yang, ber, apa, di bidang, karirnya, di perpustakaan umum, misalkan, perpustakaan umum itu, sangat, lebih selesai lagi, karena, pengguna perpustakaan itu kan, ada banyak, ada, kalangan, misalkan, kalangan siswa, kalangan SD, misalkan, siswa juga ada banyak, ada SD, ada SMP, SMA, perpustakaan umum, pasti, lebih sulit, lebih sulit ya, karena kan, tapi, belum tentu juga, misalkan, ada perpustakaan khusus, perpustakaan khusus, misalkan tergantung juga, ada perpustakaan khusus, sangat, apa namanya, sangat, intens, dengan teknologi, jadi, mungkin sharing juga, kemarin, kita, di UI, baru kedatangan dari, World Bank, World Bank itu, ternyata, program-programnya, sangat concern, di bidang, VR, dan, Alhamdulillah, kita kerjasama, sudah diinisiasi, kerjasama, mengenai, apa, mengenai, VR ini, terutama di bidang, arsip ya, di bidang arsip, jadi, kita gak bisa, gak bisa, istilahnya masa bodoh, saya, di bidang, informasi, atau arsip, tapi, kita harus juga, memperhatikan tadi, keberadaan teknologi ya, jadi, kita akan diskusikan ini, teman-teman, dari perspektif, saya sebagai alumnus, jadi, apa, alumni di, Amerika, kira, apa sih yang, nanti ya, nanti ya, akan saya coba, jelaskan yang terjadi di Amerika, bedanya apa sih, kira-kira ketika kita, apa, belajar di AR, VR ini, di Amerika, dan juga di Indonesia, jadi, akan kita diskusikan, bareng-bareng ya, teman-teman ya, oke, jadi, memang, ketika kita berbicara, emerging, teknologi, atau media, itu sebenarnya sangat banyak, teman-teman, enggak cuma VR, enggak cuma AR, jadi, kalau, apa, teman-teman mengikuti juga, sebenarnya ada lebih banyak lagi, dan 3D printing, 3D printing itu, sudah, apa ya, kalau sudah, kalau di Amerika itu sudah sangat lazim, sekali, tiap orang punya, karena memang, artinya murah ya, kalau sekarang, mungkin di Indonesia, mungkin sudah mulai terjangkau ya, harganya, lalu, jadi, ada banyak sebenarnya, kalau kita berbicara mengenai emerging technology ini, teknologi yang terbaru, yang teknologi yang muncul, yang bisa mempengaruhi cara kita bekerja, jadi, cara kita, apa namanya, meneliti, cara kita, apa namanya, implementasi teknologi tersebut, di bidang kita ya, di bidang library and information science, lalu ada sensor, motion sensor misalkan, ini sangat, sangat dimungkinkan ya, misalkan motion sensor untuk, apa, tadi misalkan, pengguna, pengguna bisa pakai motion misalkan, kita bisa lihat, apa namanya, jadi, hitungannya, IoT ya, IoT di library misalkan, lalu video game, video game pun sangat, sangat mungkin kan, untuk kegiatan pembelajaran, apa, di dalam, di perpustakaan, atau juga di, di lembaga informasi ya, misalkan, kita pakai AR, di, apa, di perpustakaan, kita jadikan, video game misalkan, misalkan, kita pakai handphone, kita lihat, langsung bisa kebaca, misalkan, oh ini kelas 100, kelas 200, contoh seperti itu, lalu hologram, dan yang terakhir, banyak juga di, implementasikan itu, creative toys, creative toys itu kayak, Lego ya, Lego, building blocks, ini semuanya teknologi, dan media, dan apa namanya, media terbaru, dan teknologi terbaru, dan sebenarnya sangat mungkin ya, sangat mungkin di, implementasikan di, di, apa, di bidang kita, jadi, ketika kita berbicara mengenai emerging, nggak hanya VR ya, teman-temannya, jadi saya ingin, di awal, saya, apa, ingin, sebenarnya banyak teknologi, yang sangat mungkin, di terapkan di, bidang kita, dan, apa, sebelum memulai, sebenarnya, apa, salah satu, ketika kita melihat teknologi, kita bisa melihat, sudut pandangnya, berbeda-beda, misalnya contoh gini, kita bisa melihat dari jauh, secara keseluruhan, bisa melihat secara detail, implementasinya, nah, jadi, mungkin yang, contoh yang paling, ya, apa, yang paling, ketika kita melihat secara jauh, itu bisa pakai, bibliometrics, nah, ini kan, bibliometrics, systematic literature review, ini kan bisa pakai, yang kita pelajari, teman-teman, jadi, kita dipelajari di, information labir science, jadi, memang, kalau, ini yang saya lakukan, secara simple, karena memang, apa, ini mungkin bisa jadi, ide, penelitian teman-teman, ketika kita meneliti, teknologi terbaru, kita juga bisa melihat, trennya, kita bisa melihat tren, dengan, metode-metode, labirianship ya, ilmu perpustakaan, contoh yang paling, mudah, kita bisa pakai, bibliometrics, bibliometrics, kita bisa lihat, misalkan, perkembangan, penelitian, tentang, VR, misalkan, tentang AR, ini contoh, ini yang saya lakukan, secara simple ya, teman-teman, jadi, karena memang, apa, ini mungkin nanti bisa dikembangkan lagi, jadi, ketika melihat, perkembangan, tentang VR, ternyata ada, kalau di sini ada, ada tiga ya, ada tiga kluster, ada teknologinya itu sendiri, ada human, human interaction, ada meta-analysis, ada digital libraries, nah, lalu, sama, mirip-mirip juga, ketika kita berbicara mengenai AR, ternyata ada review-nya juga, ada humans-nya juga, ada digital libraries, ada, apa, ada tiga juga, lalu, ketika kita berbicara AI, nah, AI di sini lebih banyak, di sini, kita, kita bisa lihat, ini ada AI itu sendiri, sama, digital libraries juga ada, tentang, systematik, ada human, apa, human, computer interaction, sama jenis-jenis AI itu sendiri, ada machine learning, ada deep learning, ada, algoritm, ada, ada neural networks, jadi, kita, tahap pertama, ketika kita, meneliti, atau, implementasi teknologi ini, kita, nggak harus, nggak harus, ini, nggak harus, meneliti tentang teknologinya itu sendiri, tapi kita bisa, di bidang kita ya, di bidang library science, kita bisa melihat, trennya dulu, jadi, mungkin di sini teman-teman kan, tadi di awal saya tanyakan, kira-kira, yang minat IT ada nggak, tapi kan nggak semua ya, nggak semua minat IT, nah, mungkin untuk, yang nggak minat IT, atau yang, istilahnya itu, socio-technical, socio-technical aspects, jadi, kita bisa melihat, trennya, dengan metode, yang ada di library information science, contohnya, dengan bibliometrics, kita bisa juga pakai, automatic data review, kita bisa melihat, perkembangan, apa namanya, diskusi ya, diskusi, oleh, apa namanya, scholar, di bidang library information science, dengan cara, apa, bibliometrics, dengan SLA, ini contoh, lalu, kita juga bisa, ketika kita meneliti, tentang teknologi, emerging ini, kita bisa, kesiapannya, kesiapan, jadi, ketika kita berbicara, mengenai teknologi tadi ya, VR, AI, kita bisa, tadi, melihat, socio-technicalnya, kira-kira, ketika diterapkan di perpustakaan, perpustakaan, misalnya perpustakaan, perguruan tinggi, di Indonesia, kita bisa melihat, aspek, readinessnya, kesiapannya, kira-kira, siapa, perpustakaan-perpustakaan di Indonesia, kira-kira mereka, terkomotivasi gak, mereka akan mengadopsi gak, nah, kita bisa, pakai, yang namanya, technology acceptance model, TAM, maaf, saya ambil minum, disini ada yang familiar, teman-teman, dengan, TAM, jadi adoption model itu, ada banyak, teman-teman, ada, disini saya coba, berikan, contohnya itu ada, TAM ya, ada yang paling sering digunakan, itu ada TAM, TAM itu juga sangat berkembang, TAM itu ada TAM 1, TAM 2, TAM 3, ada UTIUT, apa, Unified Theory of Acceptance, jadi kita bisa melihat, bagaimana teknologi itu, diterima, atau di, reject ya, jadi kalau, ketika ada teknologi baru, itu, kan bisa dua ya, teman-teman, bisa, netral, bisa, eh, bisa tiga, netral, bisa cenderung diterima, atau cenderung di, reject, rejection, nah, kita bisa, meneliti, di bidang, ini, di bidang adoption, ini, jadi misalnya, kalau kita pakai TAM, sebelum orang menggunakan, sebelum orang mengadopsi, sebuah teknologi, itu bisa dia dari, ketergunaannya, oh, misalkan VR, AR, di perpustakaan, ini berguna, misalkan, lalu, it's obvious, mudah, mudah nggak digunakan, misalkan, ternyata mudah, berarti dia ada kecenderungan, untuk diterima, itu sebagai, ini salah satu contoh ya, teman-teman, jadi, ketika kita meneliti, apa, teknologi terbaru tadi, teknologi terbaru, AI, kita bisa meneliti dari hal-hal, jadi kita nggak harus terjun langsung ya, jadi kan mungkin banyak anggapan, ketika kita meneliti tentang AI, oh, berarti kita harus tahu coding segalanya, enggak, sebenarnya, ketika kita berfokus di aspek, tadi ya, sosialnya, kan teknologi juga ada aspek sosialnya, bagaimana itu diterima, nah, kita bisa masuk di bidang, bidang acceptors ini, pakai teori TAM, jadi mungkin di sini teman-teman, ada yang, apa, sebenarnya tertarik dengan IT, dengan teknologi terbaru, tapi, nggak mau terlalu, apa, terlalu teknis ya, nah, ini bisa, bisa larinya ke TAM ini, bisa adoption model, lalu ada, selain, apa, TAM, ada namanya diffusion of innovation, ini teori yang saya pakai, untuk disertasi saya, jadi, ketika kita berbicara inovasi, ini kan banyak ya, kita bisa menganggap, AR, VR, dan AI ini sebagai inovasi, inovasi itu bisa dilihat dari, waktunya, misalkan, ada orang yang, early adopters, atau inovators, dia, misalkan kita, contoh, kita anggap di perpustakaan ya, teman-teman, misalkan, ada perpustakaan-perpustakaan yang, ketika ada teknologi terbaru, itu langsung diadopsi, nah, itu ada inovators, dan early adopters, misalkan, lalu ada perpustakaan-perpustakaan, atau lembaga informasi yang early majority, atau ada yang terlambat menggunakannya, nah, itu bisa dilihat dari waktunya, bisa dilihat dari, social system, jadi bagaimana, misalkan, ada inovasi, mulai banyak digunakan, di lingkungan, perusahaan perubahan tinggi, misalkan, nah, itu kita bisa dilihat dari, social systemnya, lalu bisa dilihat dari, communicationnya, bagaimana, misalkan, kita melihat AI, misalkan, di perpustakaan, kita bisa melihat dari, bagaimana teknologi itu bisa, diketahui orang-orang, oleh pustakaan, seperti contohnya, jadi, kita bisa, membatasi penelitian kita, atau, ketika kita ingin, memplementasi, kita bisa lihat dari inovasinya, kita bisa lihat dari waktunya, kita bisa lihat dari, social systemnya, kita bisa lihat dari, communication, nah, ini teman-teman, kalau ada yang mau diskusi, mengenai diffusion of innovation, silahkan, ini Rogers ya, pembuat, seorinya Rogers, nanti, apa, karena, disertasi saya tentang, diffusion of innovation, insya Allah, saya, siap bersekusi nanti, tentang diffusion of innovation, jadi, ini salah satu contoh ya, teman-teman, jadi, yang kita lihat, yang saya bisa lihat dari, tadi, hasil trend, sebenarnya, kenapa teknologi, apa, AI, VR, AR, itu bisa, sangat mungkin, diimplementasikan di, perpustakaan, dan juga lembaga informasi, itu karena, memang, dunia kita sekarang ini, apa ya, secara statistik, meningkat ya, lebih ke arah, digital, digital, dan virtual realms, jadi, kalau kita, lihat perpustakaan kita ya, apa namanya, apa namanya, di perpustakaan, ada, hadirnya, digital library contohnya, itu salah satu contoh, meningkatnya, apa namanya, dunia digital, dunia virtual, di, di bidang, library information science, lalu juga, keberadaan teknologi, yang, sangat, apa, sekarang ini, apa, istilahnya itu, ubiquitous, ubiquitous, ubiquitous ya, jadi, lebih, apa namanya, sangat, mudah ditemui, jadi, apa namanya, teknologi, misalkan, mobile phone, mobile, apa namanya, digital library, itu sudah, sangat mudah, ditemui, di, apa namanya, di kehidupan, sehari hadir, dan juga, di bidang, perpustakaan, dan, apa, jadi, nggak hanya, ketika kita berbicara mengenai teknologi, nggak, pasti kan, teknologi itu digunakan oleh, manusia ya, jadi, ada interaksi, antara, manusia, dan juga, komputer, dan juga teknologi, nah, disini juga kita bisa, membahas dari, sisi, sosio-teknikal tadi, lalu, berkaitan dengan pendidikan, misalkan, e-learning, karena juga, sekarang kan, apa, perpustakaan, dan juga, apa, lembaga informasi kan, sangat terkait ya, dengan istilahnya literacy, nah, itu sangat bisa diimplementasikan, jadi, teknologi-teknologi terbaru, imaging ini. Nah, juga, saya ingin sharing sebenarnya, apa, namanya, pengalaman saya di bidang, di bidang, AR, VR ini, jadi, memang, kalau di, kampus saya, di FSU, di Florida State University, salah satu yang membedakan, salah satu yang membedakan, yang membuat saya betah, sebenarnya, itu sebenarnya, keberadaan lab-nya, jadi, lab di kampus saya, itu sangat banyak, karena kan, tadi, namanya, information science, kita bisa belajar, apapun tentang, informasi, salah satu, ada lab, tentang, health informatics, informatics labs, saya juga tergabung, sebenarnya, dan disertasi saya, lebih ke arah, apa namanya, health, open data, data, jadi, open data ini, juga terkait, ya teman-teman, dengan AI, karena kan AI, belajar dari data, nah, ada data yang sifatnya terbuka, nah, itu bisa, sangat mungkin, di informasikan di AI, lalu ada, informatics lab, ada bio, iBio labs, nah, salah satu yang paling, saya sering, kunjungin, ini karena terbuka, untuk umum, itu, kalau di kampus saya, itu ada, innovation hub, ada iHub, nah, di iHub ini, kita bisa belajar apapun, jadi, kalau teman-teman disini, lihat, ini sebenarnya, fotoho, anak saya, jadi, kalau saya, apa, selesai dari, jemput anak, kadang-kadang anak saya, suka, apa, ayo ke, ini, ke iHub, gitu, dia ngerti, karena ada, banyak mainan, dan juga banyak, teknologi tadi, jadi, printing, ada VR, ada, media room, gaming room, dan itu, sangat, sangat mungkin, ya, sangat mungkin, untuk diserapkan, di library, information science, jadi, memang, itu bagian dari, apa, information science, di, dan, itu terbuka, untuk umum, dan, kita bisa, explore apapun, jadi, apa, tentang VR, tentang VR, untuk, pembelajaran, itu sangat, apa istilahnya, sangat mudah, gitu, ditemui, kalau di, 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 dan ini juga yang, saya coba, bawa, ingin kembangkan di UI, dan mungkin nanti, Pak Yoga, mungkin bisa, apa, menginisiasi juga, di, 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 misalkan, keberadaan, VR, dan ini, apa, sekarang, sudah, makin murah, ya, tapi, kalau, Apple Vision itu, masih mahal, Apple Vision itu, kurang lebih, 75 juta, ya, satu, di, 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 jadi, apa, beradaan teknologi, kalau di, kampus saya, itu sangat, sangat mudah, ditemui, dan, kalau kita ingin, meneliti, kita tinggal, itu, ada banyak, ada banyak staff ya, jadi, kita bisa belajar, kita bisa, apa, kalau, apa namanya, TA-nya ya, tugas akhirnya itu, lebih ke arah produk, jadi, kalau di, apa, di, apa, di universitas, di Amerika itu bisa, kita bisa, capstone project, capstone project itu, projectnya, menghasilkan, suatu produk, produknya itu bisa, nanti bisa di, ini ya, bisa di, komersialisasikan, bisa di, trademark-in, bisa, jadi, kalau kita mau punya ide, itu, misalkan, saya mau menciptakan, suatu device, misalkan, nah, itu sangat, dimungkinkan, dengan adanya lab tadi, jadi, memang, apa, apa, teknologi, bisa dibilang sebagai, enablers ya, kita ide, ide, kita itu bisa, kita bisa, apa, dituangkan dalam bentuk penelitian apapun sebenarnya, jadi, itu yang intinya, apa, dengan adanya lab ini, saya mau meneliti apapun sebenarnya sangat, apa, tersupport ya, dengan adanya fasilitas tadi, jadi, ini sedikit sharing yang terjadi, apa, yang ada di, di, apa, di Florida, ya, dan saya juga tergabung di lab yang lain, saya tergabung itu di lab, fix lab ini, lab yang meneliti tentang mainan, jadi, misalnya gini, jadi, ada misalkan membuat mainan nih, dia mau, apa namanya, ngetes mainannya, nah, biasanya dia di, mengirim mainannya itu, ada building blocks, macam-macam, ada board games, ke lab kita, ke lab, fix lab ini, dan ini kita nilai, kita evaluasi, jadi, apa, misalkan ada media baru, misalkan ada mainan baru nih, kita mau lihat, apa, animoma masyarakat, nah, ini biasanya dipelajari, dilapetin, jadi, ini sedikit sharing, tentang, tentang, yang ada di kampus saya, kenapa saya tertarik, di bidang ini, di bidang AI, VR, itu karena memang, secara dari fasilitas, itu terdukung ya, terdukung, jadi, mungkin, itu awalnya, teman-teman, saya, berkecimpung di dunia, AR, VR, AI, karena memang, selain dosen saya juga, apa, di bidang tersebut, dan juga fasilitasnya itu mendukung, jadi, waktu, sedikit sharing juga, waktu awal saya, apa, apply, di FSU itu, saya, menyiapkan dua proposal, teman-teman, jadi, proposal yang pertama itu, tentang IoT, yang kedua itu, riset data manajemen, open health data, jadi, setelah diskusi, IoT ini lebih cocok, bagi proyek, jadi, saya, lakukan dengan gabung, tadi, ke lab, IHUB, ke lab, PIXLAB, tapi, disertasi saya, lebih ke arah, open data, namun, berkaitan dengan AI, berkaitan juga dengan, kan ini data ya, kalau, misalkan, kalau kita berbicara mengenai AI, yaitu, komputer yang belajar dari data yang kita berikan, nah, itu sangat terkait dengan open data. Oke, kita mulai mungkin dengan AR ya, tadi kan kita sudah membahas mengenai teknologi-tekologi yang dunia, itu berubah sangat dinamis, dan, dan, apa, ada banyak sebenarnya ya, ketika kita berbicara mengenai emerging media ini, emerging media and tools, ini kita bisa mulai dengan AR. Nah, AR ini kan sebenarnya, untuk memulai ya, teman-teman, untuk memulai itu sebenarnya, bisa dibilang mudah ya, karena kita kan hanya butuh kamera atau smartphone ya, smartphone, ketika, sebuah lembaga informasi, implementasi AR, augmented reality, dia bisa, misalkan di lemarinya, di lemarinya misalkan dikasih, konten misalkan, ketika ada, pakai aplikasi perpustakaan, ketika di aktifkan, misalkan langsung muncul nih, ini kelas, kelas 100, kelas 200, nah, itu salah satu contoh, apa namanya, penerapan AR ya, augmented reality, jadi, kita bisa terapkan pada user experience, pastinya kan, itu meningkatkan ya, misalkan ada, apa, apa, orang jadi lebih terbantu, jadi, mungkin, kode-kode di DC misalkan, kan, pengguna awam mungkin gak terlalu menyadari ya, tapi kan, dengan adanya AR, dia bisa lebih terbantu, misalkan, oh ini tentang agama, misalkan, jadi, kalau, tadi ya, kita bisa melihat, suatu hal, misalkan AR, dari tadi, dari, dari, dari yang sifatnya, apa, secara general, lalu secara dari penerapan teknologi, namun kita juga bisa langsung, hands-on, hands-on di teknologi itu sendiri, nah, ketika kita berbicara tentang hands-on, teknologi itu bisa sangat mungkin untuk, bermacam hal, contohnya lagi, enhanced learning, nah, ini sudah, diterapkan di, perpustakaan, medika, apa, kesehatan, jadi, contohnya mungkin FK ya, perpustakaan FK, di, 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 ini kalau gak salah, di, di Amerika, jadi, sudah mulai digunakan, jadi, untuk pembelajaran, untuk, virtual tours, virtual tours juga, perpustakaan ITB juga sudah ada ya, teman-teman, kalau, kalau teman-teman lihat, tadi sebenarnya saya, apa, saya mau lihat contohnya, sebenarnya, di Indonesia gak kalah, ada di, perpustakaan, apa, bisnis apa gitu, gak salah, lalu ITB, ITB pun sudah menerapkan, mengenai AR ini, jadi, sangat mungkin, untuk AR ini, diterapkan di, perpustakaan, dan juga di, lembaga informasi, lalu kalau di Amerika ini, ada banyak contohnya, jadi, kalau misalkan di, Maryland ini, dia pakai, apa, display dengan AR ya, dengan, berkaitan dengan, konten multimedia, jadi itu bisa langsung, di, 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 library tour, library tournya pakai, AR, jadi, ketika dia masuk perpustakaan, dia bisa langsung mengaktifkan, handphone-nya misalkan, aplikasinya, dia bisa langsung, apa, melihat, yang diaktifkan, kontennya oleh perpustakaan, contohnya seperti itu, lalu juga, apa, di National Library, di, Maryland juga, ini, apa, ada konten tentang, history misalkan, kalau history kan, kalau ada animasi, bisa lebih, ini ya teman-teman, misalkan, ketika kita lihat, oh ternyata ada animasi, videonya misalkan, dan itu yang mulai diterapkan, pakai, Apple Vision Pro ya, jadi ketika dia melihat, langsung ada videonya, seperti itu, jadi, apa, ini sudah terjadi sementara, jadi, bisa kita bilang, eh, AR ini bukan, hal yang baru lagi, tapi sudah, sudah diimplementasikan, nah, kita bisa, kan kalau kita, implementasi, teknologi ya, kita bisa, ATM ya teman-teman, amati, tiru modifikasi, jadi, kalau kita mau, misalkan, nanti teman-teman, mungkin ada yang, bekerja di perpustakaan, universitas, di, okutas kesehatan, misalkan, ingin menerapkan AR, sangat dimungkinkan, sangat mungkin, kita tinggal niru aja, yang sudah, misalkan di sini, di Maryland, sudah, di, diterapkan, berarti kita tinggal, terapkan di, kita tiru-tiru istilahnya, tiru, kita modifikasi, misalkan, kontennya, terkait, dengan, apa, yang ada di Indonesia, seperti itu, jadi, kita sangat bisa, menerapkan di, institusi kita, nah, kalau VR, VR itu, itu tadi AR ya teman-teman, AR, kita bisa pakai kamera, nah, kalau VR memang, apa, ini sudah banyak, pihak yang concern sebenarnya, semacam, dan termasuk, American Library Association pun, sudah, sangat concern, mereka menciptakan, suatu panduan, mengenai, apa, VR ini, dan UI pun, sudah membahas ini sebenarnya, jadi kalau, UI sudah sangat, sering membahas tentang, kemanfaatan VR, di, apa, lembaga informasi, ini salah satu contoh, yang diterapkan, jadi, bisa pakai game ya, bisa pakai game teman-teman, jadi, namun bisa, macam-macam sebenarnya, jadi, VR ini, bisa untuk interactive learning, contohnya, ini pasti ya, misalkan, kita bisa, siapkan kontennya, konten yang untuk kita beli, interaktif, bisa virtual tour, bisa, macam-macam sebenarnya, jadi, teknologi itu ada, dan, yang sebenarnya, yang, apa, yang menentukan itu ide kita, sudah, jadi kita, apa, ide kita, oh, ini kayaknya menarik ini, kalau mau diterapkan, kalau misalkan, undip tadi, menyiapkan sebuah lab, sebuah lab, apa, terkait, AR, VR, AI, ini sebenarnya, bisa, memungkinkan ya, mungkin kan, teman-teman mahasiswa, untuk, mempelajari tentang, teknologi terbaru tadi, tentang emerging copy, jadi, sangat mungkin, diterapkan di, bidang kita, nah, namun, ada skill-skill, yang perlu kita, pahami ya, teman-teman, yang pasti, skill, tentang 3D modeling, jadi, apa, karena kan, kalau kita berbicara, mengenai AR, VR, itu kan, butuh, konten ya, teman-teman, butuh konten, kalau dari, apps itu ada banyak, ada, kalau coba, teman-teman, kalau misalkan, sedang membuka, smartphone, atau, silahkan buka Google Play, Play Store ya, Play Store atau App Store-nya, cari AR atau VR, itu pasti ada banyak, apa namanya, kontennya, dan, ada aplikasi juga, untuk membuat, kalau teman-teman pakai, apa, iPhone 12 ya, iPhone 12, minimal, iPhone 12, atau, iPad Pro yang, dia punya, LiDAR, LiDAR itu yang, apa, kayak semacam, pakai suara, dia pakai suara, jadi mendeteksi, kontur, LiDAR itu, biasanya dipakai untuk, apa namanya, tracing, suatu, apa namanya, suatu, kontur peta ya, biasanya, nah ini sudah, sebenarnya sudah, ada di teknologi, smartphone, sudah ada teknologi, di iPad, dan itu bisa, sangat bisa digunakan, jadi kita nggak perlu, di sini saya juga, apa, mungkin sharing juga, saya, berkutat di bidang 3D ini, dari kuliah, dulu saya, apa, ikut, ikut, apa namanya, belajar cara buat, model 3D pakai, dulu itu 3D Max, aplikasinya, kalau sekarang banyak ya, banyak yang, apa, blender, blender itu yang, free, yang bisa digunakan secara free, tapi kalau dulu, saya belajarnya itu, 3D Max, jadi salah satu skill, yang bisa kita, kalau, mungkin di sini ada teman-teman, yang, tertarik, di bidang, VR, AR, dan, lebih tertarik, di bidang, content creation, content creator, nah ini bisa mendalami, skill, di bidang 3D sebenarnya, dan ini banyak ya, apa, materi pembelajarannya, dan, kita juga nggak harus, paham, mengenai, kan kalau, membuat 3D itu, kita ada, faktornya, ada poin-poinnya, nah kita bisa tadi pakai, lidar, teknologi lidar, yang ada, di smartphone, di iPhone 12, ada di, apa, iPad Pro, itu, kita bisa membuat, konten 3D, dengan cara, tadi, kita scan, scan dengan, teknologi lidar, jadi, sebenarnya kalau untuk teknologi itu, sangat, sangat, apa ya, bisa dibilang, tersedia secara, mudah sebenarnya, kalau sekarang ini ya, sekarang ini, tersedia sangat mudah, mungkin di sini teman-teman, ada yang, sudah menggunakan mungkin ya, mungkin bisa sharing, atau, mungkin saya di sharing, jadi kalau, di sini saya juga pakai, apa, iPad, iPad yang ada lidarnya di sini, biasanya yang ada, apa, ada semacam buletannya itu ya, nah ini tinggal buka aplikasi, tinggal di scan, itu langsung jadi model 3D, nah nanti, model 3D-nya kita bisa, implementasikan, di, apa, misalkan kita pakai, content creator apps, AR, kita bisa buat AR-nya, kita bisa, buat virtual tour-nya, seperti itu, jadi, untuk, keberadaan teknologi, sebenarnya sekarang ini, sudah sangat mudah ya, dan kita nggak harus, tahu teknis, yang penting kita tahu konsepnya ya, yang penting kita tahu konsepnya, apa, kalau sekarang aplikasi itu, sudah banyak, tersedia, sangat mudah, dan, asal kita mau belajar aja sebenarnya, jadi, dari VR, VR, 3D modeling, itu sebenarnya, sangat mudah, bukan sangat mudah ya, kita butuh effort juga, untuk belajar, tapi, memang, apa, sudah lebih mudah lah, dibandingkan, mungkin beberapa tahun yang lalu, ketika, baru muncul, nah, challenge-nya teman-teman, jadi, pastikan, kalau kita bicara teknologi, nggak, nggak hanya, ini dari AR dan VR ya teman-teman, karena memang mirip, AR, VR itu sebenarnya, teknologi yang, terkait sebenarnya, jadi, masih, sebenarnya masih, sulit ya sebenarnya, kalau misalkan, kalau kita berbicara mengenai, karena kan misalkan, kalau kita fokus, di pengadaan, teknologi AR, VR, berarti kan kita harus memperhatikan, user juga ya, sedangkan user itu, kadang-kadang, nggak semuanya, nggak semuanya, apa, tahu gitu, jadi, dan juga, misalkan, kalau kita, implementasikan, virtual tour misalnya, kalau ternyata, apa namanya, sulit digunakan, misalkan, keberadaan teknologinya, ataupun, tadi ya, usernya pun, nggak terlalu, mendukung, itu juga bisa, dari, jadi bisa dari support juga, dari manajemen support, jadi bisa macam-macam, lalu kontennya, yang masih terbatas, ini juga masih, salah satu, challenge juga, dan ini bisa di, kita, research juga ya, teman-teman, jadi, dari misalkan, mau reset, di, teman-teman, ada yang, ada yang mau reset, di VR-nya, tapi, bagaimana, challenge-nya, bagaimana, to overcome, bagaimana, cara, menyiasati, apa namanya, challenge-challenge-nya, ada di, terkait dengan VR, AR, di, perusahaan program tinggi, nah ini sangat bisa, sangat mungkin juga ya, lalu, ada motion sickness, saya itu, apa, ini sedikit sharing juga, kalau saya ya, saya, tergolong, orang-orang yang, sebenarnya, nggak betah, pakai VR, biasanya, kalau pakai, apa, 5 menit, di situ langsung pusing, tapi, ini beda ya, beda, kalau saya tanya anak saya, dia, nggak ada masalah, tapi, kalau saya ada masalah, dengan motion sickness ya, ini salah satu, challenge juga, apa namanya, bagaimana, ada orang-orang yang, memang, nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu, into, VR atau AR, lalu juga, keberadaan ruangan, kalau kita, mau implementasi, AR, VR, kita harus menyiapkan, teknologi ya, device-nya, harus headset-nya, segala macam, dan itu kan, butuh, misalkan, apa, pakai Oculus Rift, dia harus ada sensornya, harus ada, jaraknya, harus ada, apa namanya, harus ada, ada space yang cukup, jadi, memang, masih ada challenge, apa namanya, keterbatasan-keterbatasan, limitation, dalam, implementasi, AR, VR ini, di, lembaga informasi, nah, tadi kita sudah, membahas, AR, VR, teman-teman, mungkin nanti, pertanyaan di, akhir aja, Pak Yoga ya, ya, pertanyaan, dan disusunan, nanti mungkin, baik, nah, sekarang kita ke dunia, AI ini, dunia AI, dunia, apa, AI itu kan sebenarnya, apa sih teman-teman, AI itu kan, sesuai dengan harfiahnya ya, kecerdasan buatan, kecerdasan buatan, itu sebenarnya kayak, apa, mesin, mesin yang diciptakan manusia, seakan-akan dia, kayak manusia gitu, jadi dia punya otak, dia bisa, apa, melakukan, hal-hal yang, membutuhkan, intelijensi manusia ya, jadi, AI ini, salah satu bagian dari computer science, ini memang, apa, dari, konsultasi dari engineering juga, jadi, ini mungkin sedikit sharing, waktu, apa namanya, pembukaan S3 di kami, kami juga ditanya, jadi kan, ketika kita membuka program studi, misalkan, kajian informasi, kan, sebisa mungkin tidak, overlap dengan computer science ya, lalu, di proposal yang kami buat itu, kami memasukkan AI, kami mempelajari AI, di, apa, di, kajian program kami, dan itu, salah satu pertanyaan dari, profesor di, ilmu komputer, oh ya, apa, bagaimana ini, dipelajari di, kajian informasi, nah, tadi, kita bisa, sebenarnya, hal-hal yang sifatnya teknis, itu dipelajari di, ilmu komputer contohnya, misalkan cara, apa, cara menciptakan suatu AI itu sendiri, itu kan dipelajari di, di, di komputer ya, namun, kita bisa, sebenarnya AI ini sudah, bagian, jadi tadi, bagian teknologi yang, sebenarnya sangat mungkin diterapkan di, di bidang informasi ya, di bidang informasi, bidang kesehatan, jadi sebenarnya, sudah sebagai tools, dan itu bisa sangat, bisa dipelajari di, bidang-bidang lainnya, termasuk di bidang, library information science, jadi AI ini dia kan, ada beberapa jenis ya, teman-teman ya, mungkin di sini teman-teman, sering, apa, tadi, menggunakan chat GPT, namun sebenarnya, AI itu ada banyak jenisnya, ini saya sambil, minum, silahkan teman-teman, kalau mau sambil, makan, atau minum, jadi memang, AI ini ada banyak jenisnya, ada machine learning, jadi kan, kalau machine learning, ingin berarti kan, mesin yang disiapkan, bisa komputer ya, ini kita, paksa dia untuk belajar, belajar data, misalnya, ini contoh, sering dipakai di, jadi, salah satu profesor saya, itu di bidang health, informatics, jadi dia, memprediksi suatu penyakit, dari data, jadi datanya itu, ditaruh di komputer, nah nanti si AI ini, dia pelajarin, oh misalkan ada, apa namanya, kan kalau kita ke rumah sakit, atau ke dokter, sering ditanyain, apakah simptomnya, simptomnya, apakah kamu merasakan ini, nah berarti misalkan ini, ya, ya, ya berarti, AI itu, dia bisa, membantu, membantu, untuk decision making, oh berarti penyakitnya, X misalkan, seperti itu, itu salah satu, yang sering digunakan ya, AI, AI, jadi machine learning, bisa robotics, robotics, berarti, robot, jadi robot, sebelumnya kita pakai, remote control, sekarang robot, sudah bisa mengendalikan sendiri, misalkan, dia bisa pakai data tadi ya, dengan bantuan AI, lalu computer vision, computer vision ini, juga bisa sering dipakai, tadi, di self-driving car, atau, nanti kita akan bahas, contoh penerapannya, yang terbaru itu, ada bisa dipakai di, misalkan, archive, misalkan archive-nya, berbentuk gambar, lalu ada, natural language processing, nah ini yang mungkin, yang sering, dipakai ya, bagaimana bisa, seakan-akan kita ngobrol, kayak, dengan manusia ya, kan berarti kan ada, proses, pengolahan ya, pengolahan bahasa alamiah, istilahnya, ada generatif AI, nah generatif AI ini, mulai banyak, sangat banyak digunakan, dan, kalau kita lihat, salah satu contohnya, contohnya itu kan ada, CGPT ya, CGPT itu kan, singkatan dari, CGPT itu sendiri, generatif pre-trained transformer, dia sebenarnya, gabungan ya, gabungan dari chatbots, gabungan dari, natural language processing, dan juga, large language models, jadi, dia itu, termasuk, generatif AI juga, jadi, AI ini, sebenarnya ada banyak, ada banyak jenisnya, dan, bagaimana kita bisa implementasi, ini nanti kita, kita akan bahas, nah, bagaimana kita menggunakan AI, jadi, AI ini banyak, tadi ya, apa, saya bahas sedikit, AI di healthcare, bagaimana penggunaan AI, untuk memprediksi, untuk mencegah, misalkan, untuk mencegah gini, misalkan, saya sudah makan ini, ini, misalkan, oh berarti, ada kandungan kalori berapa, biar enggak, sakit, berarti harus apa, harus olahraga, nah, itu kan, kalau kita pakai, smartwatch, itu kan sudah mulai, terintegrasi ya, teman-teman, jadi, prevention, misalkan, oh time to stand, time untuk, waktunya untuk berdiri, misalkan, karena, si jam ini sudah mendeteksi, saya sudah duduk, kelamaan, misalkan, lalu di, itu contoh ya, contoh AI di healthcare, jadi, sudah, sudah, tersedia sangat masif, sebenarnya, jadi, sudah, di gadget yang, saya gunakan sehari-hari, lalu AI di education, bisa pakai, tutoring, bisa pakai chatbot, jadi, kalau kita nanya, kita tinggal, apa, tanya, misalkan, chat GPT, misalkan, chat GPT, kira-kira AI di, perusahaan seperti apa, ini salah satu contoh, salah satu contoh AI di education, ya, jadi, kita bisa menanyakan, apapun, bisa juga pakai, assessment tools, misalkan, misalkan, saya kurangnya di ini, misalkan, kamu harus belajar, misalkan, library, library science, saja ada manajemen, ada IT-nya, ada organisasi informasinya, ada RCP-nya, misalkan, misalkan, nilain-nilainya kurang di mana, nah, itu juga sangat mungkin, ya, sangat mungkin di gunakan, lalu, finance, and entrepreneurship, bisa juga, ini kan, pekerjaan-pekerjaan yang ada di perpustakaan juga, tuan-tuan, misalkan, kalau kita di perpustakaan, kan, ada bagian finance-nya juga, nah, itu juga bisa dipakai, sebenarnya, hal-hal yang sifatnya budgeting, misalkan, planning, atau customer satisfaction, misalkan, oh, ada, ketika kita implementasi AI, kita bisa, apa, apa namanya, kita bisa lihat, bagaimana, mana yang kurang, mana yang, apa, mana yang perlu diperbaiki, nah, seperti itu, jadi, AI ini sudah sangat masif, sudah sangat masif, termasuk di software industri juga, jadi, program, untuk membuat program, jadi, untuk code generation, untuk debugging, nah, pertanyaan mendasarnya, sekarang, bagaimana nih, AI bisa, meningkatkan ya, leveraging, bisa, apa namanya, institusi-institus informasi, dan juga profesional informasi, nah, jadi, apa, kita akan coba diskusikan, jadi, kalau saya bisa, apa, paparkan, sebenarnya, AI ini bisa, diterapkan, karena saya juga, apa, membahas mengenai adoption tadi, AI ini bisa diterapkan, di, apa namanya, kehidupan sehari-hari, sebagai individu ya, misalnya saya sebagai individu, itu sangat mungkin ya, teman-teman, digunakan, misalkan, kita nanya, kita mau nulis sesuatu, misalkan, kita bisa pakai, apa, CGPT, misalkan, bisa pakai, Perfect City, kalau misalkan, teman-teman, buka handphonenya, kalau tadi kan, cari AR, nah, sekarang coba, cari AI, sekarang ini sangat banyak, termasuk, Photoshop ya, Photoshop, kayaknya sekarang ini, kalau nggak ada AI, itu nggak ngejual ya, kalau misalkan, coba, aplikasi, sekarang kayaknya, sudah mulai AI, misalkan, termasuk, WhatsApp ya, kalau teman-teman lihat, itu kan ada, sekarang ada fitur yang, bulitan itu ya, AI, AS, AI, kayaknya, apa, pembuat aplikasi itu, kalau ada AI itu lebih seksi, orang-orang lebih tertarik, mendownload, nah, jadi, apa, di bidang, kita bisa implementasi AI, di kehidupan sehari-hari ya, misalkan, untuk audio, video, dan ini sangat mungkin, dipakai juga di perpustakaan, misalkan, di bidang promosi, misalkan, saya mau, buat poster, kita bisa pakai, generatif AI, misalkan, create, an image, misalkan, of library, futuristic library, misalkan, saya lagi, apa namanya, mau, menciptakan poster, misalkan, poster perpustakaan, biar terlihat futuristik, nah, saya bisa pakai generatif AI, ini salah satu contoh ya, AI, di kehidupan sehari-hari, misalkan, saya sebagai pustakawan, jadi, sangat mungkin digunakan, ya, pustakawannya, ingin menulis, misalkan, jadi, sangat mungkin digunakan untuk, apa, sehari-hari, aktivitas sehari-hari, pakai AI, jadi, nah, ini yang, apa, hasil penelitian yang, saya dan teman-teman lakukan, jadi, memang sekarang, ini profesi ini kan, hampir ya, bukan hampir, semua, semua profesi itu kan, bekerja dengan data, data information, jadi, kalau kita nggak bekerja dengan data, akan, apa, ill, ill, apa namanya, ill decision, jadi, yang kita tahu kan, kurang, ada basisnya, semua profesi sekarang ini, membutuhkan data, dan informasi, misalkan gini, contoh, contoh, planning service, contoh ya, ini apa, planning service kan, ketika dia bekerja, dia, dia bisa menggunakan data ya, oh, misalkan ada, jam-jam tertentu, misalkan, di mal, misalkan, oh, ini banyak orang, berarti dia harus lebih intensif, misalkan, jadi, itu salah satu contoh, termasuk, misalkan, lawyer, atau apa, pengacara, pengacara kan, mereka butuh data-data sebelumnya, nah, jadi, yang kita, apa, yang saya dan teman-teman, saya ajukan di penelitian, tentang CGPT ini, sekarang ini profesi, semua profesi, bekerja dengan data, dan ada istilahnya, ini knowledge worker, jadi knowledge worker ini, ada, misalkan scientist, mereka kan, bisa menciptakan juga ya, menciptakan dan bekerja dengan, apa namanya, bekerja dengan data, untuk menciptakan sesuatu, sesuatu hal, lalu juga, pekerja-pekerja staff, mereka butuh, pengetahuan dan data, untuk, apa namanya, menciptakan nilai organisasi, jadi, sekarang ini sudah, banyak istilah, apa istilahnya, smart organization, jadi, organisasi-organisasi yang, mereka bisa, menggunakan data, jadi, kalau sekarang, era data ya, setelahnya, data itu, the next, apa namanya, kalau kita sudah punya data musuh, berarti kita sudah menang, itu, jadi, sekarang ini, data knowledge itu, sudah sangat, apa namanya, sudah dibutuhkan, di profesi manapun, termasuk, dan, apa, AI, contohnya CGPT ini, bisa, memberikan tadi, memberikan solusi yang cepat, yang misalkan, kalau kita butuh, apa, kita bisa konsultasi, dengan CGPT, jadi, sangat mungkin, nah, tadi kan, jadi, dalam peperan saya, sebenarnya, saya bagi dua, jadi, ada AI, tadi untuk daily life, sangat mungkin ya, untuk daily life, untuk kegiatan, aktivitas sehari-hari, untuk membantu menulis, untuk konsultasi, bisa juga, AI diimplementasi, secara institusi, jadi, ada dua, jadi, tahap, di level individual, sama di level institusi, nah, ini saya juga tanya, nih, saya tanya, tanya CGPT, potential use of AI in library, ternyata jawabannya ada banyak, jadi, saya coba tanya CGPT, ini jawabannya, jadi, sangat, sekarang ini sangat, apa, mulai meningkat ya, penggunaan AI di library, system dan service, layanan jasa atau, sistem informasi, di perpustakaan, contohnya, misalkan untuk, retrieval, untuk search, untuk membantu pencarian, misalkan, nanti AI, dia bisa, apa namanya, memberikan, suggestion ya, oh, ini pakai kata kunci ini, misalkan, lalu, pakai chatbots, virtual assistance, data analysis, misalkan, usage patterns, combination system, bisa untuk digitization, bisa juga untuk, enhancing metadata, untuk automated cataloging, security, nah, ini, ini jawaban dari CGPT, terus, saya cek lagi nih, jawaban CGPT, saya pakai, saya search lagi, saya search, dari, apa, literatur, ternyata jawabannya mirip juga, jadi, apa namanya, di sini ada tools, misalkan chatbot, chatbot, chatbot kan, bisa dipakai untuk, apa namanya, tadi ya, untuk, pengadaan, misalkan, untuk, deskripsi, misalkan, saya bingung nih, ini mau, deskripsinya, apa nih, nah, saya bisa pakai chatbot, untuk nanya, terakhir ini cocoknya apa ya, misalkan, lalu ada, pertanyaan-pertanyaan, instruction, misalkan, retrieval, nah, itu bisa pakai chatbot, robotics juga, kita bisa pakai robot, robot, mungkin di sini teman-teman, pernah baca berita, ada perpustakaan di Cina, kalau tidak, karena dia, apa namanya, apa, lemarinya tinggi-tinggi, nah, kalau dulu kan, lemarinya tinggi, kita pakai tangga ya, nah, kalau yang terjadi di Cina itu, dia pakai, robotics, jadi pakai arms, dia langsung ambil, buat shelving, nah, itu salah satu contoh, penggunaan AI, penggunaan AI, di bidang robotics, di, apa, di perpustakaan, dan juga lembaga informasi, kalau natural language processing, mirip ya, mirip, kalau kita nanya, kita pakai bahasa sehari-hari, misalkan, apa, cara, apa, proses buku, lalu, cara, kita mau translate, nah, itu kita bisa juga pakai AI juga ya, dan, AI berkaitan juga dengan big data, jadi, karena kan, kalau kita ingin terapkan, AI, di level institusi, berarti kan dia harus, kita harus punya data sendiri ya, misalnya, kita melatih data kita, untuk, diterapkan di AI, lalu, kita juga bisa pakai, text data mining, ada pattern recognition, nah, termasuk visual, tadi kan ada, AI itu ada visual ya, visual, apa namanya, image processing, nah, itu ternyata bisa digunakan, archive, bisa di pengelolaan, gambar, video, lalu medical image, misalkan, records, jadi, archive bisa, archive pun sangat mungkin ya, nanti kita akan bahas, contoh-contoh nyatanya, yang ada di, perpustakaan, dan archive-an, nah, ini, saya coba berikan contoh, beberapa yang terjadi di, Amerika Serikat, jadi memang, implementasi AI, di Amerika itu, di perpustakaan ya, di perpustakaan Amerika itu, sudah mulai 2006, 2006, jadi, perpustakaan MIT, dia, menciptakan, AI, untuk pencarian, dan ini, dapat funding, sekitar, 1,5 mil, juta ya, milion itu, 1,5 juta dolar, berarti, 20 miliar ya, 20 miliar rupiah, nah, jadi, memang, sudah, sudah dari awal ya, mereka, apa, sudah mengimplementasi AI, di sistem, perpustakaannya, mungkin, kalau diundip, boleh tahu nggak, mungkin pakai, SLIMS ya, mungkin di sini ada yang aktif, di SLIMS, atau di aktif, nah, mungkin, pengembangan selanjutnya bisa tuh, implementasi AI, di dalamnya, karena, apa, wah, pasti itu, laku banget ya, kalau ada AI di, sistem perpustakaan, ini, hanya sebagai, ide aja ya, ide, nanti kita bisa diskusikan juga, dan, apa, kalau kita lihat, jadi memang, perpustakaan, nggak bergerak sendiri ya, teman-teman, di sini, kalau kita bisa, kita bisa lihat, mereka dapat funding sebenarnya, nah, jadi, memang, apa, kalau di Amerika itu sendiri, apa, di Amerika yang, sering itu, fund, apa, apa, biasanya researcher ya, termasuk saya juga, saya, apa, pernah dapat funding, mengenai penelitian, tapi, nggak gitu besar, jadi, nggak sampai, tapi, itu, biasanya, kegiatan yang lazim, sering digunakan itu, apa, yang dilakukan oleh researcher, di Amerika itu, funding, jadi, intinya, researcher itu, atau, misalkan, disini, pustakawan ya, pustakawan ya, nggak perlu, nggak perlu pusing, dia hanya cukup membuat idenya aja, dalam bentuk proposal, tinggal diajuin ke banyak, jadi, kalau disana itu banyak foundation ya, kalau disini contohnya MIT di foundation oleh Melon Foundation, ada Bill Gates Foundation, itu ada, yang sering juga, ada, biasanya tiap-tiap, apa namanya, government, itu juga ada, ada foundationnya, dan, apa, termasuk universitas, jadi, apa, banyak foundation, foundation dan grants, jadi, kita tinggal, apa ya, kita tinggal, kita bisa, mengajukan apapun, sebenarnya salah satu, apa namanya, keunggulan, kalau, apa, di luar negeri itu, tapi sekarang di Indonesia pun sebenarnya sudah mulai ya, teman-teman, kalau, saya juga, apa, pas kembali ke UI, ikut grants, Dikti, contohnya, Dikti, lalu juga, UI juga punya grants, dan ini, kita tinggal, apa, intinya, dosen itu, apa, harus punya ide apapun, itu, nanti kita bisa ajukan ke, grant fundingnya, ini, di US, di MIT, lalu, lalu ada, apa, kalau di Amerika juga, itu ada, palsinya ya, tadi kan, apa, AI itu kan, bisa diterapkan di, kehidupan sehari-hari, bisa juga di institusi ya, nah, cuman, yang paling banyak, apa, kalau di, apa, kalau di Amerika itu, mereka sangat aware dengan privacy, privacy, dengan, apa, penggunaan data, jadi bagaimana, kan, kalau kita upload data, misalkan, teman-teman, mungkin di sini pernah, menggunakan CPT, biasanya ada ketentuannya ya, ada, apa namanya, apa namanya, terms and condition-nya, TOC-nya, datanya itu biasa dikulisannya, kita akan menggunakan data untuk, akan, atau, akan mendelete ketika data itu, nah, AI, karena AI ini, apa istilahnya ya, banyak, sekarang banyak pembuat aplikasi yang menyimpan datanya ya, jadi harus hati-hati juga ya, teman-teman ya, dan sampai dibuat kebijakannya, jadi kebijakannya itu, misalkan, sebenarnya ada banyak kebijakan, jadi, itu ada di paper yang saya buat dengan teman-teman, contohnya gini, contohnya kalau kita pakai AI, itu, si pembuat aplikasi harus menjelaskan datanya itu dipakai untuk apa aja, itu salah satu contohnya, dan, sampai, apa, federal government pun membuat kebijakan, bahwa kalau menggunakan AI itu, jangan sampai menggunakan, mengupload data yang sifatnya private gitu, kan, kalau kita bekerja di dunia, apa, di government misalkan, nah, itu ada informasi-informasi yang nggak boleh diupload di AI, jadi, itu ada kebijakannya, dan, kalau sampai ketahuan, nah, itu kita bisa dipidanakannya, intinya seperti itu, jadi, AI ini, kalau di Amerika, bisa sampai dibuat kebijakannya, untuk yang mengatur tentang itu, lalu, ini salah satu contoh juga nih, teman-teman, jadi, apa, AI, ini pakai computer vision ya, computer vision, digunakan untuk, mendeteksi metadata, jadi kan, foto itu ada metadata ya teman-teman, misalkan, di sini teman-teman mungkin, pernah buka Instagram, atau Facebook, dan, dan koneksinya lagi lambat, pernah nggak, kalau kita, apa, buka, sosial media, apa, lagi, internet speednya lagi lambat, kadang-kadang muncul, kotak, ada deskripsinya teman-teman, misalkan, pemandangan, landscape, landscape, people, nah, jadi, gambar itu kan ada, bisa dibuat metadata-nya secara, konteksual, misalkan gini, misalkan di sini ada, kita upload gambar, lagi ada pertanian bola, berarti, si AI ini, dia bisa membantu, berarti ada foto, ada deskripsinya, bisa menciptakan deskripsi, misalkan, orang lagi, apa, lagi play football, misalkan, football match, nah, ini, prototipenya pun dibuka, teman-teman, jadi, mungkin di sini ada yang, apa, di bidang, AI, apa, suka secara teknis, tadi kan, penelitian, ketika kita bahas teknologi, kita nggak hanya, di bidang teknis, kita bisa sosio-technical-nya, kita bisa, apa namanya, adoption-nya, nah, sekarang, kalau ada di sini, ada teman-teman yang, suka di bidang teknis nih, nah, ini bisa coba dibuka link-nya, ini, kodenya dibuka, teman-teman, jadi, kalau mau diimplementasikan, di perpustakaannya, ini sangat, sangat memungkinkan, ini, kalau mau mengembangkan ya, mungkin kita bisa, ini dikembangkan oleh, Carnegie Mellon, University Libraries, ini, Carnegie itu, apa, apa namanya, Ivy League ya, private, sangat terkenal, sangat, jadi, dia setara MIT, ya, setara MIT, dan ini dikembangkan oleh, perpustakaan, oleh RSIB, oleh lab juga ya, jadi, kalau lab itu, biasanya memang, kerjasamanya, dengan, apa, banyak hal, jadi, memang, apa, kalau kampus-kampus di Amerika, banyak, apa namanya, ada lab ya, ada lab, dan, civitas akademi-nya itu bisa, join di lab manapun, dan ini, aplikasinya dibuka, lalu GitHub, ini bisa diklik, nanti, kalau mungkin teman-teman, ada yang tertarik, mungkin mengembangkan aplikasi, nah, mengembangkan aplikasi sendiri, berarti kan, apa, kita bisa, atur ya, datanya, beda kalau, misalnya, kalau kita pakai chat GPT, kalau kita pakai chat GPT, kan berarti datanya itu, tersimpan di servernya chat GPT, nah, kalau kita ngembangkan sendiri, self-develop, aplikasi berbasis air kita, berarti kan, kita bisa, maintain data kita ya, data yang kita maintain sendiri, nah, itu salah satu contoh, ini, apa, computer-aided, metadata generation, for photo archive, jadi, dia bisa langsung, membuat sendiri, metadata, lalu, contoh lain lagi, chatbot, nah, kalau chatbot ini, udah banyak teman-teman, ada banyak, yang menggunakan, salah satunya, contohnya juga, karena G-Mellon ini, karena G-Mellon University Libraries, kalau bisa dicek, ini, namanya Andy, namanya Andy, tapi, biasanya, kalau chatbot ini, implementasi ketika, tutup ya, ketika jamnya, sudah, disana, jam sekarang, jam 10 nih, 10 malam, nah, itu kalau mau dicek, biasanya, udah aktif, apa namanya, chatbotnya, lalu, diterapkan juga, di University of Oklahoma, University Libraries, nah, ini dia, kalau disana itu, sudah sangat lazim ya, pakai, saya pun sudah, sudah sangat sering, misalkan pakai, apa, Alexa, kalau disana pakenya, seringnya Alexa, atau Google, Alexa, please turn off, misalkan, kalau disana, chatbot juga bisa pakai, untuk reserve, misalkan, ini namanya, busy, busy, misalkan, ketik ya, atau pakai, voice comment, busy reserve study room, ntar, biasanya dia, ngasih pilihan, pilihan mana, misalkan, nah, itu sudah, chatbot ini, sudah digunakan, untuk, reserve study, reserve, check out, buku ya, untuk login, untuk, jam buka, untuk email, nah, ini sudah, diperimentasikan ya, chatbot ini, AI, di perpustakaan di Oklahoma, lalu, Library of Congress, Library of Congress juga punya, sistem sendiri, punya sistem berbasis AI, dia bisa, mendata ya, mendata, misalkan, perpustakannya, mengkoleksi, koran-koran lama, misalkan, nah, korannya itu, di scan, nah, dia bisa mendeteksi, konten ya, konten, visual, dan text, kan, AI-nya bisa digabuk, misalkan, dia mendeteksi, oh, ada foto, misalkan, misalkan, pakai OCR, misalkan, bisa dideteksi, nah, jadi, dan ini, aplikasinya terbuka juga, teman-teman, di GitHub, jadi, kalau mungkin, teman-teman, ada yang, di bidang teknis, nah, silahkan, link-nya saya kasih, bisa dibuka, kalau GitHub, kan, source code-nya, teman-teman, source code-nya, mungkin bisa, kontak pembuatnya, saya mau buat, mau kembangin, misalkan, nanti tinggal dibuat fork baru, kalau GitHub, mungkin teman-teman yang familiar dengan GitHub, jadi, itu bisa dibuat fork-nya, bisa buat cabang-nya, branch-nya, jadi, apa, bisa ngembangin, bisa kolaborasi sebenarnya, kolaborasi dengan, apa, lembaga di Amerika, lalu ada, di Indiana University, library, nah, ini dia, sama, aplikasinya dibuka juga, teman-teman, jadi, kalau mau mengembangkan, ini ada link-nya, ini namanya, tadi, tadi kita bahas, komputer visual, apa, AI ya, ada, generatif AI, nah, kalau di, apa, di Indiana University ini, dia, AI yang mengelola konten audio, audio visual, nah, kalau kita lihat di sini, dia ada, di dukung juga ya, oleh Mellon Foundation, lalu juga kerjasamanya, ada New York Public Library, ada University of Texas, Austin, ada FEP, jadi, apa, kalau di sana itu, misalkan kita grab, jadi ada, ketentuannya juga, ini, apa, kalau kita dapat grant, kita dapat, apa, mengembangkan sesuatu, hasilnya itu harus dibuka, secara umum, itu yang terjadi, jadi, jadi, banyak yang, apa namanya, hasil-hasil grant, yang dibuka, contohnya ini, kayak apa, aplikasi AI-nya dibuka, kalau teman-teman mau, mengembangkan, itu, terbuka secara umum, ya, termasuk di, US Archive, US National Archive, dan, NARA, NARA, jadi, apa, mereka sudah, kalau kita lihat, apa, program kerjanya, ternyata, sudah, mengintegrasikan AI, di dalamnya, jadi, untuk, karena tadi ya, di Amerika itu sangat concern, masalah privacy, masalah, jadi, kalau ada, Archive, yang masih ada personal, identifiable, information-nya itu, bisa di, bisa menggunakan AI, untuk menghilangkan, informasi tadi, lalu juga ada, klasifikasi, dia pakai, pakai, apa, autofill, automated data discovery, AI, jadi, mungkin, di sini teman-teman, nanti sudah lulus, misalkan, dalam, dua tahun ke depan, misalkan dapat, dapat, apa, dapat posisi, misalkan, sebagai, apa, misalkan, sebagai, kepala bagian, atau kepala perpustakaan, teman-teman juga bisa, membuat program kerja, dengan, mengintegrasikan AI, di dalam, apa, di dalam, apa, kegiatan, di perpustakaan, atau archive, lalu pakai, topik summarizer, atau generatif AI, untuk internal, dan employee, ini, contoh ya, teman-teman ya, pastinya, banyak, sangat banyak, contoh-contoh lain, dan ini yang coba saya, apa, berikan juga, jadi memang, fungsi perpustakaan, tidak hanya implementasi, namun juga, memberikan literasi, sebenarnya, nah, ini yang dilakukan di, apa, di, kampus saya, tadi memang banyak, profesor yang, berkecimpung di dunia, apa namanya, smart library, IoT, dan juga AI, dan mereka, mereka terus, terus, bekerja sama ya, bekerja sama dengan perpustakaan, memberikan, macam, edukasi, 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 edukasi dan literasi juga, bagaimana menggunakan AI, bagaimana, membuat prom yang bagus, kan kalau AI itu kan, tergantung kita komennya ya teman-teman ya, jadi, cara membuat prom generation, itu gimana, nah ini, gratis misalnya, jadi banyak acara-acara gratis, saya masih, kadang-kadang sering, sering gabung juga, jadi, nggak hanya teknis, bisa juga, sosio-teknikal, bisa juga, literasinya, bisa juga, apa namanya, edukasinya, kita bisa, macam-macam sebenarnya teman-teman, jadi kalau mau, implementasi, AI, nggak hanya, bidang teknologinya aja ya, jadi, ini ada banyak, ada AI yang terasi juga, dan, kalau kita lihat, ini juga sudah diatur ya, teman-teman, sudah diatur di, secara profesi ya, asosiasi profesi, jadi, kalau profesi pustakawan, jadi, IFLA, secara internasional, itu sudah diatur, mengenai AI, tadi VR juga sudah diatur, lalu, di ALA, American Library Association juga, bagaimana implementasi AI, itu juga sudah diatur, jadi, apa, mungkin di sini teman-teman, ada yang fokus di, apa namanya, di asosiasi, mungkin asosiasi himpunan, himpunan mahasiswa, itu juga termasuk asosiasi juga, nah, itu bisa, asosiasi himpunan mahasiswa, bisa memberikan himbawan ya, misalkan, apa, penggunaan AI, di, apa, di library science, apa, di perpustakaan, jadi, saling support istilahnya, jadi saling support, dari, pemerintah, dari, institusi perpustakaan, dari, apa, asosiasi, profesi, asosiasi perpustakaan juga termasuk, nah, kalau kita bicara diskusi AI, tadi ya, ada socio-technical, jadi, biasanya terkait dengan, fear of losing jobs, jadi, kita bisa, melakukan survei juga, survei AI, di perpustakaan, undip misalkan, ada gak sih, pustakaan yang takut, misalkan, tergantikan, perannya, oleh AI, itu juga bisa, kita bisa studi di dalamnya, lalu, prioritas, pastikan, kalau kita mengembangkan tadi, emerging media, termasuk AI di dalamnya, butuh, butuh prioritas juga ya, teman-teman, butuh prioritas, butuh, alokasi resourcenya, seperti apa, nah, itu juga, harus di, apa, kita bisa studi di, bidang itu juga, kita bisa juga, apa, intinya kan, perpustakaan, atau perpustakaan, atau ahli informasi ini, sebagai orang yang mengadopsi ya, mengadopsi teknologi, nah, itu kita bisa lihat, misalkan, kita bisa lihat, apa, bagaimana nih, tadi, adopsinya, atau, bagaimana dari penggunanya, lalu juga, apa, karena, AI ini kan tadi ya, terkait dengan, bidang yang lainnya juga, bidang computer science, bidang engineering, nah, jadi memang, harus dipahami, kita bisa juga, studi di sana, kita kan, pemahaman, perstakaan terhadap AI, itu juga bisa, dilakukan studinya, jadi, apa, teman-teman, ketika, studi, ketika reset, kan, nanti, teman-teman, semester 8 ya, semester 8, pasti akan, menciptakan tugas akhir, nah, kita, mudah-mudahan, banyak ide nih, banyak ide yang, jadi, kalau kita belajar mengenai, AR, VR, AI, itu nggak hanya tentang teknologinya, tapi juga, hal-hal yang terkait dengan profesi, tadi ya, sosial teknikal, mungkin orang takut, profesinya diganti oleh AI, nah, itu bisa juga, didiskusikan, bisa juga diteriti, lalu, lalu ada challenge juga, jadi, ada challenge, tadi kan, kita bahas challenge, AR, VR ya, masih, terbatasan konten, misalkan, nah, terkait dengan AI, memang, masih banyak, terbatasan juga, nah, ini, teman-teman juga harus, pahami juga, ketika kita berbicara, mengenai AI, pasti, ada biasnya juga ya, karena kan, kita nggak tahu, misalkan, kita pakai CGPT, mereka kan, belajar dari data yang disediakan, nah, berarti kan ada biasnya juga ya, mungkin, apa, ada bias, kita kan nggak tahu, bagaimana si, sistem, si CGPT ini, mempelajari datanya seperti apa, jadi, pasti ada bias, jawaban-jawabannya, lalu juga, apa, dependensi, nah, dependensi ini juga perlu diperhatikan, jadi, intinya, AI ini bukan, replace ya, bukan memang replace, perpustakaan, sebenarnya mirip, diskusi, biasanya orang-orang, kalau kita lihat, tadi ya, seawal search engine, seawal search engine ada, kan orang-orang khawatir ya, khawatir akan, mereplace, perpustakaan, nah, AI juga sebenarnya, hanya sebuah teknologi sebenarnya, itu sebenarnya, nggak mereplace ya, pastikan, ketika kita bekerja dengan AI, mereka butuh, masukan juga dari manusia, intinya seperti itu, jadi, kita juga bisa, apa, challenge masalah transparansi juga, ketika, kita menggunakan AI, datanya itu diapain, gitu, nah, itu juga harus, bisa juga di, bisa juga di, apa namanya, di teliti juga ya, bisa di teliti, bisa di, apa namanya, di kaji juga, di library information science, masalah privacy, data privat, nah, ini juga, kadang-kadang, ustaz gini, ini yang kasus terbaru ya, jadi, ada orang, upload data, datanya di, JGPT, ternyata, dijadikan jawaban, untuk, untuk, orang lain, yang bertanya, yang mirip, nah, itu kan berarti ada, privacy bridge ya, istilahnya, jadi, ini juga harus dipahami juga, masalah, penggunaan data, masalah, apa, intinya, AI itu, gak hanya, yang baik-baik aja, tapi kita juga harus, paham juga ya, nah, tadi ada AI literacy, jadi, kita harus, pahami, apa, AI itu, masih, butuh, asistans, asistansi dari, manusianya juga ya, lalu juga, ada challenge-challenge, yang kita harus pahami juga, autonominya, kan berarti kan, si, AI ini kan dia bekerja, secara, otonomi ya, nah itu juga harus dipahami, bagaimana dia, bisa memberikan jawaban, apa namanya, bagaimana bisa decision making, membantu decision making, nah itu juga harus dipahami, nah, intinya, teman-teman, jadi, apa, nanti kita bisa diskusikannya, jadi, memang, AR, VR, AI, 3D printing, itu semuanya kan, emerging tools ya, teman-teman ya, emerging tools, emerging itu, apa sih, emerging itu yang, sudah terjadi gitu, jadi, sudah mulai banyak digunakan, namanya emerging, dan ini, sangat memungkinkan, mengubah kita ya, mengubah, cara pandang, profesi informasi, dalam, mengelola informasi, jadi, apa, ketika kita berhadapan dengan, itu kan, pastikan kita akan mengubah, cara kita bekerja ya, mungkin awalnya dulu kita, pakai, Google, nah sekarang kan kita bisa, ada tools, tambahan ya, sebenarnya, nah, kalau di, apa, di Amerika, memang, ada banyak lab, yang, menyediakan, skill hands-on tadi, skill, masa 3D, skill, nah, mungkin ini bisa diterapkan juga nih, di Indonesia, jadi, kedepannya bisa, lebih banyak lagi lab, lab yang, lab perpustakaan, atau lab, di Prodi ya, di Prodi, atau di Universitas yang, bisa, meningkatkan ya, skill, masalah tadi, misalkan kalau kita mau, berkecimpung di dunia, IR, VR, berarti kan harus tahu, 3D modeling ya, lalu, makin ubiquitous, dan, more affordable, jadi, teknologi ini makin, sering lazim ditemui, dan makin mudah juga ya, sekarang kalau kita, bicara harga ya, Oculus Rift, eh, itu ada yang, dua ya, Oculus, apa namanya, ada Rift, satu lagi, Oculus, saya lupa ya, nah, ada yang dua, ada yang tiga, nah, itu yang kedua itu, kalau nggak salah, sudah sangat murah, harganya sekitar, 3 jutaan kalau nggak salah, dan, apa, kalau 3D, 3D modeling juga, kita bisa pakai aplikasi gratis ya, kita bisa pakai blender, kita bisa pakai, kalau mau yang mudah, tadi pakai LiDAR, LiDAR yang ada di teknologi-teknologi smartphone, itu juga sudah mulai banyak, kita temui secara lazim, dan, apa, kita juga bisa, discuss, masalah kebijakannya, kalau di, di Amerika, kebijakannya sudah matang, nah, di Indonesia, setahu saya ya, saya baru browsing, bahkan, kebijakan mengenai AI, itu belum ada, jadi, kalau, kalau teman-teman searching, kebijakan AI, di Indonesia, itu, kalau nggak salah, Kominfo baru mau buat, nah, beda kalau di Amerika ya, Amerika sudah, ada kebijakannya, jadi, pustakawan, tadi, kebijakan dari institusi, dari asosiasi, itu sudah ada, jadi, pustakawan juga bisa, lebih, apa namanya, ketika bertindak, ya, itu sudah ada panduannya, sudah ada panduannya, lebih, bisa ada acuannya, nah, lalu, kalau kita lihat, banyak aplikasi-aplikasi AI, apa, AI yang, open, terbuka, bisa digunakan, secara berbebas, karena mereka sudah dapat, grant ya, biasanya, kalau dapat grant itu, harus dibuka, ini, teman-teman bisa, ikut mengembangkan juga, apa namanya, mengembangkan, aplikasi-aplikasi AI, di institusi ya, di level institusi, lalu, IT, nah, teknologi ini kan, aduh, ini, maaf, dengeran ya suara saya, semoga kedengeran, ini, baterainya habis, sudah, saya kedengeran, oke, jadi, memang, apa, IT ini, as enablers, jadi, IT itu bukan segala, enablers, dan, apa, ide kita banyak, kita bisa, kita bisa, oke, maaf, switch, oke, jadi kita bisa, ide-nya macam-macam sebenarnya, kita bisa, tadi ya, ada banyak, ada banyak contoh, contoh ide, misalkan, kita bisa pakai, gunakan AI, untuk, metadata generation, bisa untuk, konsultasi, jadi, sebenarnya, IT itu, sebagai enablers, ide kita, kita bisa, aplikasikan ide kita apa, jadi, ide, limitless ya, kita bisa, mau, ide apa, ide ini, kita tinggal, apa, intinya, kan, banyak orang yang, ahli ya, jadi, pustakawan itu, kita bisa, apa, bisa jadi, apa, punya, yang penting, ide kita, kita mau menerapkan apa, nah, itu ada banyak, kita bisa, kolaborasi dengan, berbagai, macam ya, pihak, lalu juga, ketika kita meneliti tentang, apa, emerging ini, emerging tools ini, gak hanya di bidang, hal-hal yang teknis, tapi, hal-hal yang sifatnya, sosio-technical, sosial ya, istilah, dan juga, kita bisa, kolaborasi dengan, ekspert, 3D modeling, jadi, kita gak harus tahu, kita bisa, AI expert, kita bisa cari fundingnya, grants, bisa, mungkin, jadi, intinya, kita gak overlap ya, kita gak, mencoba, apa, mengambil alih, sebenarnya, namun, ketika kita ada, teknologi baru itu, kita bisa berkolaborasi dengan, semua orang, dan juga ada banyak challenge-challenge-nya, tadi, masalah privacy, masalah data, kita digunakan untuk hal-hal lain, jadi, kita harus baca, read the small print, jadi harus, pahami, terms of condition-nya, segala macam, baik, ini, ini referensinya, tapi beberapa, referensi ada di slide-nya ya, nanti teman-teman bisa baca, intinya, tadi ya, kita bisa meneliti apapun, terkait, AI, VR, AR, dan apa, mungkin teman-teman, tergantung ide teman-teman nih, kita mau meneliti apa-apa aja, nah, jadi, nanti kita bisa lanjut dengan diskusi, moga tidak keamanan ya, Pak, bener-bener waktunya pas nih, Pak Yuga, baik, teman-teman, kita bisa lanjut diskusi, teman-teman, diskusi apapun, teman-teman, jadi, bebas, mau nanya, misalkan, apa yang terjadi di Amerika, misalkan, pengalaman-pengalaman apa yang, atau ide apa, silahkan, teman-teman, kalau mau diskusi, terima kasih, Pak Yuga, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjut, banyak diskusi, terima kasih banyak, Pak Prabu, banyak sekali, insight yang kita dapatkan pada hari ini, untuk, kegiatan selanjutnya, nanti sudah ditawarkan ya, kita akan berdiskusi banyak hal, pasti teman-teman juga banyak yang, penasaran, sudah banyak ide, dan sebagainya, tadi, sudah dikasih motivasi juga, oleh Pak Prabu Awang, untuk kita bisa mengimplementasi, teknologi informasi, dan komunikasi di perpustakaan, yang penting, ide dulu, nah, masalah nanti, bagaimana teknis, implementasinya, nah, kita kolaborasi, dengan orang yang memang ekspor, di bidang itu, oke, teman-teman, sesi pertanyaan, sudah kita buka, seperti yang tadi, sudah disampaikan oleh MC, kalian bisa, kemudian, bisa, membuka, kamera, dan, mungkin bisa, menanyakan langsung, atau yang mungkin nanti, masih terkendala, misalnya tidak bisa, open cam, bisa, lewat, chat, oke, silahkan, ini langsung, ada yang, bertanya, ada, Syifa, silahkan Syifa, bisa, membuka kameranya, dan, mikrofonnya, untuk bisa bertanya, secara langsung, baik, terima kasih, untuk kesempatannya, mohon maaf, sebelumnya, saya terkendala, untuk, on cam, oke, ya, perpustakaan, kan, mungkin, memaksimalkan, penggunaan, teknologi, seperti, AI, atau VR, tetapi, juga, harus memastikan, data pribadi, penggunanya, aman, dan, berhindar, dari, penyalahgunaan, data pribadi, pertanyaan saya, apakah, terdapat, konsistensi, dalam, kebijakan, pengelolaan, data pribadi, pengguna, di perpustakaan yang satu, dengan perpustakaan lainnya, yang menggunakan, teknologi, AI, dan VR, atau, setiap perpustakaan, memiliki, pendekatan yang berbeda, dalam, melindungi privasi, pemustaka, terima kasih, baik, oke, thank you, Siva, langsung di jawab, boleh, bagaimana, Pak, langsung di jawab, saja ya, oke, terima kasih, Mbak Siva, pertanyaannya, luar biasa, jadi, memang, mungkin, saya kasih, contoh di Amerika ya, Mbak Siva ya, jadi, memang, kalau dari, apa, kebijakan, apa namanya, kebijakan privacy, kebijakan data, itu memang, sudah diatur, kalau secara institusi ya, secara institusi, kalau di Amerika itu, sudah diatur, secara, apa, nasional, jadi, tadi yang saya sebutkan, tadi, saya tampilkan, itu ada, contoh, bijakan secara, pemerintah federal, bagaimana, implementasi, apa, sistem AI, yang bisa digunakan, di, di institusi, apa namanya, di institusi manapun ya, sebenarnya, jadi, intinya itu, harus safe, nah, kalau kita baca lagi, sebenarnya itu ada, ketentuannya, data itu, nggak boleh, apa namanya, ada ketentuan-ketentuan, yang, yang bisa digunakan ya, ada teknologi yang digunakan, namun memang, itu yang di level institusi ya, Mbak Siva, jadi memang, kalau di level institusi itu, sudah di, apa, ditentukan oleh, bijakan tadi, namun memang, kalau di level individual, nah, level individual ini memang yang, terkadang suka, loss ya, misalnya gini, kan kita nggak bisa, ngecek juga, misalnya gini, ada, ada perpustakaan, ABCD misalnya, di dalamnya ada, pustakawan ya, ada pustakawan, ABCD juga, nah, dia mungkin, menggunakan, AI itu untuk, kegiatan sehari-hari, misalnya untuk konsultasi, nah, terkadang, kita nggak bisa ngecek juga, misalkan, saya mau ngecek, apa, apa misalkan, dokumen, ternyata, nggak sengaja si pustakawan ini, mengupload, data yang penting, seperti itu, misalkan, seperti itu, contoh seperti itu, jadi, apa, kalau secara institusi, itu sudah diatur, oleh, kebijakan yang ada di Amerika, namun, kalau dari, kegiatan, daily tadi, yang sifatnya individu, memang, tiap, itu harus, tiap individunya, yang harus membaca, term, and condition, dari, aplikasi yang digunakan, karena, nggak bisa dicek juga, maksudnya, kalau kita mau pakai aplikasi, apapun, intinya kan, kita harus, kita harus, kita harus lihat, bagaimana data kita digunakan, itu harus, dari, kalau yang sifatnya individu, pustakawan itu harus, hati-hati juga ya, harus hati-hati secara, apa namanya, harus memperhatikan, apa namanya, kebijakan yang ada di, aplikasi tersebut, terima kasih, mudah-mudahan, menjawab ya, Ya sebenarnya, seperti halnya, kalau kita menggunakan media sosial, Instagram, misalnya kita post, foto, kita kan itu, term, and condition-nya, sudah mengikat, jadi kamu, kalau, foto kan bersama, iya kadang-kadang, misalkan kita upload, di social media, mungkin, ada, ada pengguna perustakaan, apa, kita nggak sengaja, ambil foto, kemustakaan, nah itu kan, kalau secara individu, kita agak susah ya, kalau dari, segi institusi, memang, itu di, kalau di Amerika diatur, mengikat gitu ya, kalau di institusi, jadi kalau di Amerika itu, bahkan sangat strik, Pak, jadi memang, misalkan, kalau kita mau ambil foto orang, kita harus izin, harus dapat kontennya, seperti itu contohnya, jadi, kadang istri saya juga, nanya, misalkan lagi ada acara, misalkan, jadi baru, boleh ambil foto, seperti itu, biasanya agak, strik dulu, kadang-kadang ada orang yang, saya nggak mau, apa, take photo of me, nanya, gitu, kan mereka kalau disana, sangat frontal ya, jadi, apa namanya, dia kadang-kadang, atau ditutupin gitu, oke, selanjutnya, silahkan, jika masih ada, pertanyaan, kita masih punya waktu nih, ada mas divo itu ya, divo, ada yang right hand, divo, oh di, setting, oke, baik, saya bacakan atau gimana, Pak Ibu? ya, ini saya coba bacakan, divo, semester 4, izin bertanya, salah satu tantangan yang disebutkan tadi, bahwa teknologi tersebut, sulit untuk, diimplementasikan, lalu kebijakan, atau langkah seperti apa, yang dapat dilakukan, untuk memastikan bahwa, penerapan teknologi, tidak mengurangi, mengurangi keadilan, kesetaraan, atau akses terhadap informasi, bagi setiap individu, jika diterapkan, termasuk mereka yang, yang mungkin, memiliki, keterbatasan, baik ekonomi, sosial, dan sebagainya, atau, memiliki kekurangan pengetahuan, terkait teknologi tersebut, jika dilakukan pendekatan secara, dengan teori, oh teori, yang, Pak Prabu gunakan, untuk disertasi, Pak Prabu, aspek mana yang didahulukan, sosial system, communication, atau waktu yang tepat, untuk penerapan, teknologi, di perusahaan, baik, langsung jawab, Pak Pak, langsung jawab, terima kasih, pertanyaannya, Pak Stifo ya, Pak Stifo Reza, jadi memang, ketika kita berbicara, mengenai, AR, VR, itu, tujuan awalnya itu, sebenarnya meningkatkan, meningkatkan akses ya, sebenarnya, jadi, apa, misalkan, kalau kita berbicara, mengenai, apa, defable misalkan ya, contohnya ini, defable, berarti kan, kita bisa pakai, aplikasikan teknologi itu, bisa lebih, meraih ya, bisa mencakup, reach, banyak orang sebenarnya, intinya sebenarnya itu, namun memang, kalau di literatur itu, yang terjadi, justru, AR, VR, banyak digunakan oleh, anak-anak muda, istilahnya seperti itu ya, banyak digunakan oleh, anak-anak muda, jadi, apa, yang tua, kurang begitu, kurang begitu berguna, diskusi seperti itu, namun, memang, itulah fungsinya, perpustakaan ya, maksudnya, perpustakaan itu kan, tadi, dengan adanya, AR, VR, itu sebenarnya, nggak menggantikan, tugas aslinya, sebenarnya kan, jadi, perpustakaan tetap, menyediakan, layanan peminjaman, untuk menciptakan, apa, meningkatkan literasi, segala macam, namun, dengan keberadaan, AI, VR, AR, itu sebenarnya, untuk, meraih lebih banyak, pihak sebenarnya, itu yang, tujuan utamanya memang, jadi, sedangkan, kalau kesulitan ya, kesulitan, untuk di implementasikan, memang ini masih, sering terjadi, karena kan, kalau kita, terutama, lebih ke arah, ketika, ketika berbicara, content creation ya, misalkan, kalau kita mau, menerapkan, AR, VR, kita harus juga punya skill juga, nah, itu maksudnya, kesulitan-kesulitan itu yang, sebenarnya masih, masih bisa ditemui ya, ketika kita ingin implementasi, jadi, kalau langkah-langkah, kebijakan, sebenarnya memang, apa, kalau menurut saya, harus, ketika kita ingin menerapkan, AR, VR, itu harus, dilihat juga, kesediaan, misalkan, pustakawan, kita ada punya, misalkan, saya mau, perusahaan saya mau menerapkan, AR, VR, apakah ini akan mengganggu, misalkan, ketersediaan pustakawan, misalkan, nanti, kegiatannya makin banyak, atau kita bisa, punya, mengajukan resource, lebih banyak lagi, itu juga harus diperhatikan juga, lalu harus diperhatikan, fungsi utama, dari lembaganya juga ya, jadi memang, tadi, AR, VR ini memang, sangat mungkin digunakan ya, sangat mungkin diimplementasikan, namun juga, harus, kita harus, ada, tujuan atau visi utamanya, misalkan, perusahaan, misalkan, meningkatkan, apa, literasi, jadi, sebesar mungkin, kalau misalkan, target penggunanya anak muda, nah itu mungkin, kita bisa, apa, implementasikan ya, kalau menurut saya, harus ada, prioritas, tingkatan prioritas, dari program kerja, misalkan, mungkin, dengan adanya AI, itu bisa, membantu, misalkan, nah itu mungkin, bisa diprioritaskan, jadi, apa namanya, kita harus, menciptakan, prioritas-prioritas mana, atau, kegiatan mana, yang kita bisa dahulukan, misalkan, mungkin, VR, nggak terlalu penting, tapi AI, kita bisa, implementasikan, karena, mudah, misalkan, itu juga, sangat mudah, sangat bisa, dilakukan ya, jadi, kita harus, menentukan prioritas, nah, lalu, pertanyaan selanjutnya, kalau kita, dengan teori of diffusion, of innovation, jadi, memang, saya, membahas, teori of diffusion, of innovation ini ya, jadi, Rogers, DOI ini, dia, membahas, empat hal sebenarnya, kita bisa membahas dari inovasinya, kita membahas dari timingnya, bisa dari, sosialnya, communication, jadi, bagaimana, sebuah inovasi itu bisa, apa, di, diadopsi oleh, sosial system, berarti kan, ada, ada empat hal itu ya, itu yang dibahas oleh, Rogers of diffusion, of innovation, nah, kalau aspek mana, memang, setiap inovasi, pasti berbeda ya, kalau itu pun yang dijelaskan oleh, Rogers, jadi, kalau di dalam bukunya itu, kita bisa, fokus di, tiap-tiap empat hal tadi, mungkin, kita, apa, jadi, memang, teori of diffusion, of innovation ini masih, sangat luas ya, sebenarnya, jadi, sebenarnya, di teori itu sendiri, nggak ada, nggak ada aturan, mungkin, apa, aspek mana yang didahulukan, kita bisa, fokus di, tiap-tiap aspek, mungkin, dari waktu, oh, misalkan ya, misalkan contoh, di Amerika, banyak yang adopsi, mungkin dari, karena dari waktu, sudah diterapkan, sudah lama, misalnya, dari 2006, kalau mau kita fokus, di OI-nya, di bidang, sosial sistem, mungkin ada orang, ada champion-champion ya, ada orang yang, ikut, membantu, mesosialisasikan, apa, masalah, implementasi, ARVR ini, jadi, kalau di teori, di fusion innovation ini, nggak ada, hal-hal yang didahulukan, sebenarnya, jadi, kita bisa fokus, kita bisa pilih, mana aspek yang kita ingin, pelajari, lalu kita bisa, buat, instrumennya, bisa survei, atau, apa, observasi, kita bisa lihat, bagaimana inovasi itu, bisa, apa namanya, diterapkan, atau diadopsi oleh, masyarakat, mungkin, mudah-mudahan menjawab ya, Mas Divoy. terima kasih, Pak Prabowo, artinya, berarti, kalau teori, difusi dari inovasi tadi, tempat-tempatnya itu, dikaji, atau, atau bagaimana itu, Pak Prabowo? Iya, bisa empat-tempatnya dikaji, atau bisa, kita milih, mungkin, Parsial saja kita. Iya, intinya, intinya, apa, kan, kalau kita meliti, kita bisa, ada asumsi, bukan asumsi, maksudnya, kayak, ada fakta, misalnya, statistik, oh, mungkin, tadi, misalnya, kalau kita berbicara mengenai AI, di Amerika, sudah diterapkan 2006, oh, berarti kan, ada pertanyaan pelitiannya, apakah, misalnya, waktu, ya, berarti kan, kita fokus di waktu, seperti itu, jadi, kita bisa fokus, di tiap-tiap aspek, dari, teori, di vision of innovation. Tergantung, baseline-nya ya, 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 terima kasih, Pak Prabowo, ini sudah dijawab, sama Diko, terjawab, Bapak, terima kasih, kita masih punya waktu, teman-teman, mungkin, satu pertanyaan terakhir, ya, mungkin, silahkan. Tapi, nanti, kalau ada pertanyaan, silahkan, teman-teman, saya, secara terbuka, kalau. Nah, ini sudah ditawari. Karena terbatas, ya, Pak Yogi, saya kayak kelamaan, sama Terry. Tidak sih, tidak sih, sudah pas banget. Baik. Oke, silahkan, bisa, Raisa, atau ketikan, pertanyaannya langsung. Mungkin, lebih seru, kalau interaktif, ya, mungkin. Ini ternyata ada teman-teman. Ternyata ada teman-teman alumni juga yang datang ini, Pak Prabowo. Tadi yang saya sangpon tadi, Pak Mas Erwan itu, dia ambil masternya juga bidang IT. Dia juga banyak mengembangkan teknologi informasi di perpustakaan. Ayo, silahkan, teman-teman. Ini kesempatan emas nih. Serang-serang loh, kalau kita di, apa namanya, ada dosen UI datang ke, teman-teman. Karena enggak, momen spesial. Mongga, Mongga, ayo. Jangan malu-malu, teman-teman. terima kasih, Pak Yuga. Terima kasih, Pak Yuga. Sebelumnya, selamat siang, Pak Prabowo. Saya izin menanyakan suatu hal. Kan tadi kita membahas teknologi ya, dan mungkin enggak sih, Pak, kalau misalkan suatu saat nanti, suatu saat nanti, perpustakaan itu tuh hanya menyediakan ruangan gitu. Terus, apa ya, buku-buku tuh enggak ada, tapi semua itu tergantungan dengan teknologi gitu. Mungkin atau enggak, saya ingin. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Mbak Firtu ini pertanyaannya, susah-susah. Susah gak maksudnya, ini memang, kita enggak tahu, maksudnya enggak tahu, apa yang terjadi di dunia. Namun memang, apa ya, diskusi mengenai teknologi, menggantikan profesi, itu sudah dari dulu sebenarnya. Sudah dari dulu, dari tadi ya, dari awal Google, Google pasti menggantikan. Bahkan saya masih ingat, waktu awal-awal, digital library keluar, oh kalau gitu kita enggak butuh, apa, ada, apa ya, semacam, apa, pimpinan yang mencetuskan ide, kalau gitu kita enggak perlu, ruangan-ruangan perpustakaan dong, kita akan fokus di digital gitu. Namun memang harus diperhatikan itu, sebenarnya kan fungsi perpustakaan ada banyak ya. Jadi, enggak hanya sifatnya, apa, menyedihkan bahan bacaan, tapi juga, bisa untuk, apa namanya, rekreasi juga. Ketika orang datang ke perpustakaan, dia bisa bersosialisasi, misalkan contohnya. Kalau sekarang, itu masih belum ya. Kalau yang saya lihat, masih belum. Karena kalau kita lihat sendiri, AI, kan kita juga butuh prom juga ya. Kita butuh, apa namanya, kalau kita nyanya, nanya apa, referensi, pasti jawabannya ngacau ya, kalau chat GPT ya. Pasti dikasih referensi-referensi yang kurang relevan gitu. Jadi, masih butuh pustakaan. Dan pustakaan itu kan sebenarnya, kita banyak juga ya. Jadi, ada, misalkan, sekarang ini ada data librarian. Jadi, data librarian itu justru makin digunakan. Makin, kemampuannya itu, skill-nya makin digunakan untuk, bermacam-macam, untuk data analytics. Termasuk kan, kalau kita berbicara AI, butuh data ya. Mereka enggak, sebenarnya kalau, AI itu kan, tergantung data yang dikasih jawabannya kan. Kalau, dan itu masih butuh, ekspert-ekspertnya. Data librarian, ataupun, jadi kan kalau sekarang ini ada banyak, librarian itu banyak, apa namanya, cabang-cabangnya ada data librarian, ada, apa namanya, ada law librarian, sebagainya. Jadi, kalau menurut saya, teknologi ini masih, belum. Lebih, dan itu juga, kalau kita baca, literatur-literatur, itu masih, banyak, apa namanya, sekolah ya, apa namanya, science, itu yang, sekolah itu bilang, bahwa teknologi ini, belum bisa menggantikan memang, masih, sebatas asisten study. Jadi, teknologi ini bisa leverage, leverage profesi kita, librarian, dan juga ahli informasi, tapi belum, bisa menggantikan. Mungkin itu jawabnya, Mbak Bet yang menjawab. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Prabu. Ini ada, apa namanya, ada pemantik diskusi dari alumni kita, Mas Erwan. Yuk, kita memanfaatin data yang ada di perpus, atau kampus kita untuk menggunakan AI, misalnya memprediksi kedatangan kembali seorang pupus data. mungkin ada data, kemudian nanti di, apaan, diolah ya, oleh AI. Kemudian ada satu pertanyaan ini, Pak Prabu. Permisi, Pak, izin bertanya, apakah ada teknologi yang cocok untuk anak-anak, terutama di dalam perpustakaan, yang dapat menarik mereka, misalnya, seperti video game, VR, dan sebagainya, yang cocok untuk anak. SD ini ada. Mungkin saya, pertanyaan ini bisa sharing ya, sharing anak saya mungkin, karena anak saya pas banget nih. Jadi memang, anak saya tuh suka banget kalau, apa, diajak ke lab ya, misalnya, atau diajak ke tempat kerja saya dulu waktu di Amerika, dan saya juga, pekerjaannya kan tadi, salah satunya itu, bekerja di lab, Pix Labs itu, kita menilai suatu, apa, ada mainan, ada, apa namanya, mainan, apa, biasanya untuk apa nih, misalnya untuk, siswa SD itu. Nah, biasanya kita, apa, nilai dari, jadi ada, ada rubriknya sebenarnya, kalau kita, misalnya ada mainan itu, ada rubriknya, dia lebih ke arah mana, apakah, lebih ke arah edukasi, lebih ke arah, apa, jadi ada fokusnya biasanya, dan rubrik itu, kita nilai, jadi di team lab kami, kami nilai, jadi ada mainan-mainan, yang memang, education ya, education, games misalnya, ada mainan, yang lebih cenderung, untuk melatih, apa, misalnya sensor, apanya, jadi, nggak, semua mainan itu, memang, nggak sama sebenarnya, dan, mungkin, kalau jawaban saya, sebenarnya banyak, yang bisa di implementasikan, namun memang, sesuai, kita harus sesuaikan, dengan tujuan, misalkan, kita mau, misalkan, perpustakaan kita, lebih ke arah literasi, berarti kan, bagaimana, meningkatkan literasi, dengan tools yang ada, berarti kan, berarti kita mengadakan, mainannya itu yang, kalau bisa, yang bisa melatih, orang membaca, dan, jadi, setiap mainan itu ada, ini aja juga, ada apa istilahnya, ada tujuannya, dan kita bisa sesuaikan, dengan visi-misi, institusi kita, kita berada, apakah kita, lebih ke arah, rekreasi, atau mungkin, kita, misalkan, oh, kita udah punya nih, yang rekreasi, mungkin saya, mau menambahkan, mainan yang, apa, sifatnya, education, misalnya, tapi, kalau yang terjadi, di perpustakaan, ini yang, mungkin saya bisa share juga, perpustakaan umum, di, Florida, itu, misalkan, ada game, pengadaannya macam-macam, misalkan, contohnya, kayak, pengadaan, game, mereka menggunakan, Roblox juga, jadi ada, meminjamkan Roblox, lalu juga, gadget itu, dan itu biasanya, dibatasin oleh, waktu biasanya, jadi, ada waktu-waktu tertentu, mereka bisa, sifatnya yang, sifatnya rekreasi tadi ya, rekreatif, lalu juga, sering, perpustakaan itu, membuat tema, jadi misalkan, kalau disana kan ada, kegiatan tema, misalkan, lagi, misalkan, lagi, mirip sih sebenarnya, kayak disini, kayak, lagi, menyambut Idul Fitri, nah, misalkan, jadi ada, mainan-mainan yang disiapkan juga, misalkan, Thanksgiving itu, identik sama, atau, ini ya, atau misalkan, Halloween, Halloween kan berkaitan sama, apa istilahnya, coklat-coklat gitu ya, coklat, terus apa, makanan, biasanya ada, games, yang dibuat, bertema tadi, tematik games tadi, jadi memang, pemanfaatannya macam-macam, dan kita bisa sesuaikan dengan, apa, tujuan dari institusi kita sebenarnya, mungkin menjawab, mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Cikra ya. terima kasih, Pak Prabu, dan Cikra, atas pertanyaannya, ya, kalau kita, apa, main, memilih permainan, terutama misalnya, seperti saya, dan Pak Prabu ini punya, yang punya anak, anak gitu ya, yang punya anak, ya, memang kita, biasanya, ini tujuan mainan ini, buat apa nih, buat untuk, melatih ketangkasan motorik, atau, atau, cognitif, atau apa, nah, baru, tinggal tujuan, Pak Prabu, sepertinya kita sudah di penghujung waktu, sayang sekali ini, kita, belum banyak bisa menggali, pengetahuannya Pak Prabu, tapi insya Allah, di lain kesempatan, di lain waktu, kita bisa ketemu kembali, syukur-syukur tadi, seperti yang diharapkan oleh Kaprodi, dan Dekan, kita bisa, melakukan menggiatan, secara tetap muka langsung, dan banyak, ada beberapa hal, yang saya catat di sini, terkait dengan materi, yang disampaikan oleh Pak Prabu, bahwa, memang, yang namanya, perkembangan teknologi, kemudian, tadi juga disampaikan, kondisi, alam, kondisi, mungkin ada, ya kejadian-kejadian, yang ada di, muka bumi ini, itu memang sangat, mempengaruhi kehidupan, manusia, jadi, manusia itu kemudian, beradaptasi, dengan baik itu, kondisi alam, maupun teknologi, pun juga sebaliknya, kalau saya lihat, jadi teknologi pun, sebenarnya, mencoba untuk, mengadopsi, atau mengadaptasi, apa yang, manusia, bagaimana tingkah laku manusia, pun juga dengan, implementasi, ya teknologi-teknologi baru, yang tadi disampaikan oleh, Pak Prabu, ada, AR, VR, ada AI, dan terutama, yang lagi hangat, dan panas, si situasi sekarang ini, yaitu AI, memang AI ini, sangat potensial sekali, untuk diimplementasikan, di berbagai, kehidupan sehari-hari, pun juga, di perpustakaan, perpustakaan, nah, nyata, kita banyak sekali, bisa memanfaatkan, source, ya, tadi ada banyak sekali, source yang disampaikan oleh, Pak Prabu, terutama, source terkait dengan, kode, pengembangan sistem informasi, yang dikembangkan, berbasis AI, dan itu, karena dibiayai oleh, mungkin oleh pemerintah, ya Pak Prabu, sehingga, orang lain pun, bisa memanfaatkan, dan, memodifikasi, atau kemudian, ya tadi, ATM tadi, ya, dan ini, sangat luar biasa, sebuah, potensi juga, yang bisa kita, manfaatkan, buat teman-teman, yang memang concern, di bidang itu, dan teman-teman juga, tadi, tidak perlu khawatir, bahwa untuk mempelajari, AI, VR, AR, dan lain sebagainya, terutama, atau perkembangan teknologi, informasi kedepannya, teman-teman tidak perlu risau, bahwa, maka saya harus secara teknis, gitu ya, teknis, teknologi, menguasai itu, untuk bisa berkecimpung, mengembangkan, teknologi tersebut, tetapi juga, kita bisa melihat, dari sisi yang lain, tadi yang sudah disampaikan, kita bisa melihat, dari sisi teknisnya, sisi teknisnya, mungkin aspek psikologinya, mungkin aspek, computer and human interactionnya, dan sebagainya, jadi, sangat terbuka lebar, bagi bidang, keilmuan kita, untuk juga, tulang andil, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, di bidang ilmu persisakan, dan informasi, mungkin, itu ya, tadi yang sudah disampaikan oleh, nara sumber kita, yang luar biasa pada hari ini, sekali lagi, terima kasih, Pak Prabu, atas waktu, dan kesempatan yang diberikan, pengetahuan yang luar biasa, didapatkan, oleh, dan bagi mahasiswa kami, selanjutnya, saya, kembalikan kepada, MC, ya, untuk, menutup, kegiatan pada hari ini, MC, saya persilahkan, saya, terima kasih, kepada Pak Yuga, atas, moderatornya, kemudian, terima kasih kepada, Pak Prabu, yang telah menyampaikan materi, dengan, detail, pada pagi, pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri, acara pada kuliah tanggu ini, akan ada penyerahan plakat, yang akan dipandu oleh, Sekretaris Program Studi, Ilmu Perusahaan, dan Informasi, di Indip, kepada, operator, dan Pak Yuga, di, simbolis, simbolis, kenang-kenangan, dan rasa terima kasih, kami, atas, kesediaan, kesempatan, dan pengetahuan, yang, telah diberikan, kepada, maizwa kami, mohon, karena ini, secara virtual, jika pelakatnya ini, melangkap virtual, mohon, bisa diterima, sebagai, ucapan, terima kasih, terima kasih banyak Pak, atas kesempatannya juga, saya sangat senang, sebenarnya, sangat bisa, sharing, bisa diskusi, kita juga, saling belajar, sebenarnya, atas kesempatan, atas kesempatan, silahkan, selanjutnya, kegiatannya, Pak Tika, baik, terima kasih, kepada Pak Yuga, atas penyerahan pelakatnya, dengan ini, maka, beralih, kelihatan, 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 terima kasih, kepada Bapak Prabu, atas materinya, pada kuliah tanggungan, hari ini, semoga, materi yang disampaikan, dapat diterima dengan baik, oleh, mahasiswa, di pustakaan, maupun, di luar di pustakaan, saya, Tika Nadia Rahma, selaku master of ceremony, pamit untuk diri, mohon maaf, atas segala kekurangan yang ada, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, terima kasih banyak, teman-teman semuanya, terima kasih banyak, mohon maaf, jika ada, salah kata, banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak, kalau belum, sudah memberikan kesempatan, dan, ilmunya kepada kamu, saya, akhiri, teman-teman, untuk zoom meetingnya, saya close, terima kasih banyak, saya, Terima kasih. 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 Terima kasih.